Wanita Gagah Perkasa Jilid 1 Pengantar Buku ini adalah catak ulang dari hasil kerja Uye Kim Tiang yang dulu diterbitkan di sekitar tahun 1959 oleh bagian penerbitan Kempo di Jakarta. Sesudah 45 tahun, barulah. Buku cerita silat yang sangat memikat ini dapat diterbitkan kembali dengan seizin, ahli waris, penutur aslinya. Gio Kloset dan Pek Koat Moli mengisahkan lika-liku kehidupan Lian Nyesiang, seorang pendekar wanita yang bergelar Gio Kloset atau Rasaksi Cantik, oleh OKT diterjemahkan dengan Wanita Gagah Berani, ia adalah seorang luar biasa pada masa Ahalabeng mendekati keruntuhannya di perempat pertama dan kedua abad ke-17. Ia luar biasa karena ilmu silat yang dikuasainya sangat tinggi, tetapi juga karena tingkah lakunya yang amat bebas, modern, sebenarnya. Di masa ketika wanita kebanyakan tidak pernah melangkah keluar dari pekarangan rumah, maka Lian Nyesiang menjadi kepala bebegal dan menentukan nasibnya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Ia benar-benar cerminan wanita modern masa kini, di masyarakat industri, yang mengakui kesetaraan antara pria dan wanita. Kisah bagian pertama berakhir pada salah satu titik balik kehidupan Gio Kloset. Peristiwa penyerbuan markasnya di Bengko Atkiap yang mengakibatkan ia harus hengkang dari sana merubah arah hidupnya. Ia terpaksa harus kembali menjadi wanita biasa yang membutuhkan dampingan laki-laki agar ia paripurna sebagai wanita. Lanjutan itu dikisahkan dalam bagian kedua, yang sayangnya berujung pada kekecewaan, yang membuat tokoh kita dalam semalam rambutnya berubah menjadi putih semua. Karena inilah ia memperoleh julukan barunya, Pek Koat Moli, atau Hantu Wanita Berambut Putih. Entah mengapa OKT memisah cerita silat ini menjadi dua judul, yaitu Gio Kloset untuk bagian pertama yang terdiri dari tujuh jilid dan Pek Koat Moli untuk bagian kedua yang terdiri hanya tiga jilid. Padahal seharusnya cerita ini satu kesatuan dengan judul Pek Koat Moli, Baifamonu. Kami berpendapat bahwa kedua buku itu tidak terpisahkan, maka kedua judul ini kami satukan kembali dalam penerbitan ulang ini. Kisah ini merupakan bagian dari rangkaian cerita Tian San yang amat panjang. Dalam urutan penulisan, Pek Koat Moli adalah nomor dua sesudah Cip Kiam Hei Tian San, Kijan Ksia Tian San, walaupun dalam keseluruhan siklus Tian San menduduki nomor enam yaitu di antara Hong Ling Kiam, Guang Ling Jian, dan Chao Goan Eng Hiong, Sai Wai Kik Sia Zewari. Episode ini menjadi sangat penting karena dalam kisah inilah dipaparkan para cikal bakal tokoh-tokoh Tian San, Gunung Langit, yang nantinya akan mencapai klimaksnya di Cip Kiam Hei Tian San, tujuh pedang di bawah Gunung Langit, yang legendaris itu. Dalam buku inilah tokoh-tokoh tua yang berdiam di Gunung Langit itu diperikan masa mudanya dan pertautan nasib dia antara mereka. Gak Beng Kiet, Ye Ming Ji, yang kemudian bergelar Hwi Beng Sian Su, Se I Ming Sian Zee atau Begawan Cahaya Berkilauan, adalah pendiri Tian San Pei atau Persaudaraan Gunung Langit. Lian Ni Ye Xiang sendiri juga bertapa di Gunung Langit ini, disusul oleh Tu It Heng yang bekas ketua Butong Pei, Wudang Bai. Ketiga tokoh inilah yang nantinya akan menurunkan rangkaian pendekar yang mengisi sebutan Tian San Cip Kiam, tujuh pedang dari Gunung Langit. Nasib perorangan yang berbenturan dengan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah terjalin dengan sangat pas, seakan tokoh-tokoh itu benar-benar pernah ada. Arah kehidupan nasib tokoh-tokohnya tak bisa dilepaskan dari kekuatan-kekuatan sosial yang menghempas mereka sebagai manusia biasa. Banyak pembaca yang memperoleh anggapan bahwa tokoh cerita ini memang pernah ada dan peristiwa sejarah memang terjadi seperti dikisahkan di sini. Jika Anda membaca sampai baris ini, sangat mungkin Anda akan menjadi salah satu dari mereka yang terius, terbuai oleh kepiawaian cerita ini. Pada suatu hari di bulan 9 dalam musim rontok ketika di jalan pegunungan Tai Pasan di perbatasan kedua provinsi Sucoan dan Siamsai tampak bererot jalan serombongan kereta tengah menuju ke arah barat. Orang yang jalan terdepan adalah satu penunggang kuda yang dandan sebagai satu busu, seorang yang mengerti ilmu silat. Dalam sebuah kereta keledai, di tengah-tengah rombongan itu ada berduduk seorang tua umur kira-kira 60 tahun, dandanannya sebagai seorang bekas pembesar negeri, sikapnya agung. Sebagai pakaian luarnya adalah selembar mantel. Satu penunggang kuda mendampingi kendaraan orang tua ini usianya masih muda, romannya cakap dan gagah, sedang sebilah pedang dipinggangnya saban-saban berbunyi sendirinya disebabkan goncangan kudanya yang tinggi dan besar itu. Orang tua di dalam kendaraan itu bernama Tutiong Liam, bekas contok, gubernur jenderal, dari kedua provinsi Inlam. Kuusai. Baru saja dia meletakkan jabatannya. Dia dapat dikatakan tepat juga dengan namanya, Liam, sederhana, sebab walaupun berpangkat besar tetapi dia tidak rakus, cocok dengan pepatah, samlian ceng tiehu, sipan soat hoa gin atau tiga tahun menjadi residen yang putih bersih, hartanya toh sepuluh laksatel perak putih bagaikan salju. Memang, sebagai contok dia tidak usah serakah atau rakus, dengan hasilnya dari uang komisi dan hadiah dari pelbagai sebawahannya saja sudah tidak sedikit. Maka itu untuk pulang ke kampung halamannya sekarang, dia minta bantuannya beberapa piawusu atau pelindung, untuk melindungi padanya di sepanjang jalan. Melainkan pemuda didampingnya itu, yang romannya cakap dan gagah bukanlah salah satu piawusu, dia ikut mengiringnya karena suatu sebab lain. Bekas contok tu tiong pukul 1 AM ini orang asal Siam Sai Utara, dari keluarga berpangkat turun-temurun, tidak hartawan besar tapi dalam kecukupan, selalu dari turunan tunggal, seperti sekarang dia hanya mempunyai satu anak dan satu cucu. Puterannya itu, Ki Hian namanya, menjabat pangkat di kota raja sebagai Hoi Kou Sielong, ketua muda Departemen Pendapatan dan Penduduk. Sedang cucunya, yang bernama It Heng, mengikuti ayahnya berdiam di kota raja. Tu It Heng sudah berumur 8 atau 19 tahun, seorang pemuda yang cerdik, dia sangat disayang oleh wengkongnya. Maka itu, ketika Tiong Liam meletakkan jabatannya, ia telah tulis surat kepada putranya. Ki Hian, minta supaya cucunya diantar pulang ke kampung halamannya. Di luar dugaannya, bukan cucunya yang datang tetapi seorang pemuda cakap dan beroman gagah yang menjenguk padanya. Pemuda ini, yang perkenalkan diri sebagai Keng Chiauliam, membawa serta suratnya Ki Hian, yang menerangkan bahwa, karena It Heng sedang belajar keras untuk menempuh Hujian, tak dapat dia pulang. Dan tentang Chiauliam ini, dalam surat itu diterangkan sebagai teman sekolahnya It Heng, dia mengerti ilmu silat, kebetulan dia hendak pergi ke Siam Se, maka ia minta Seng Ayah ajak dia bersama. Hanya mengenai Chiauliam ini, Tiong Liam merasa aneh dan lucu. Chiauliam katanya belajar bersama It Heng, tetapi ketika ditanya ini dan itu yang berhubungan sama ilmu sastra pemuda ini lebih banyak menjawab tak tahu. Maka ia anggap kalau satu sastrawan meyakinkan ilmu silat, pasti ilmu silatnya tidak sempurna, kedua-duanya akan menjadi kepalang tanggung. Tapi yang membuat ia heran dan tidak mengerti ialah beberapa piausu yang ia sewa itu, semuanya bersikap sangat hormat kepada pemuda ini. Inilah yang ia sangat tak mengerti. Ketika itu di tahun Banlek ke-43 dari kerajaan Beng, di timur utara, bangsa Boan Chiu telah membangun diri, sering mereka melanggar tanah perbatasan Tionggoan, sedang di lain pihak. Kaisar Sincong sudah mengadakan pemungutan cukai berat yang dibebankan kepada rakyat tani, tidak peduli daerah barat utara itu tanahnya tandus dan rakyatnya melarat, hingga karenanya, di sana-sini telah muncul rombongan-rombongan penyamun. Disebabkan itu pula Tutiong Liam telah pakai beberapa piausu di samping pengiring-pengiringnya sendiri, tetapi ia masih saja tak tentram hatinya. Hari itu baru saja rombongan ini melewati lamping pegunungan Pajukuan, mereka telah dilombai dua penunggang kuda yang larinya pesat sekali. Menampak kedua penunggang kuda itu air mukanya beberapa piausu jadi berubah sendirinya. Keng Chiaulem majukan kudanya kepada si piausu. Siapa mereka itu ia tanya. Itulah si Chauan Siang Satsahu Piausu tertua. Oh, dua saudara peng mengatakan Chiaulem. Mereka itu tersohor untuk kekuatan tangannya yang dinamakan Tia Tse Eciang, tangan pasir besi, yang telah dilatih untuk banyak tahun. Baiklah berhati-hati saja. Pemuda ini segera putar kembali kudanya, tanpa ia menoleh lagi. Melihat gerak geriknya, mereka agaknya tidak niat turun tangan, kata si piausu. Chiaulem bersenyum dan terus tahan kudanya. Lekas sekali, kereta keledainya Tiong Liam telah datang mendekat. Aman, Luo Taijin, tidak apa-apa, mengatakan pemuda ini dengan tawar kepada bekas contok itu. Yang barusan lewat hanyalah dua penjahat cilik yang tiada artinya. Mereka jalan terus, sampai mereka dilombai pula oleh tiga penunggang kuda lainnya, tetapi mereka ini berpaling pun tidak kepada kereta-kereta barang. Heran, ketiga cucu dari Liong Bonpang sampai keluar berbareng kata si piausu tua, agaknya dia heran sekali. Mungkinkah telah terjadi sesuatu yang hebat dalam kalangan rimba persilatan? Tampaknya piausu ini kenal baik orang-orang kaum Kangou. Perduli apa mereka dari kaum rimba hijau atau bukan kata keng Chiaulem dengan Jumawa. Jikalau mereka berani ganggu kita, tidak usah aku gunakan gegamanku yang biasa, dengan hanya panah peluru aku nanti bikin mereka seperti bunga rontok atau air mengalir. Semua piausu manggut-manggut, agaknya mereka mengiakan. Tutiong Liam melihat orang sangat Jumawa, tak puas hatinya. Kelihatannya anak muda ini terlalu kepala besar pikirnya. Rombongan kereta jalan terus kebayak. Di waktu maghrib mereka sudah mendekati Cipoankuan jalan Lamping Gunung di luar kota Kiangleng. Lamping ini sempit sekali, pula yang paling berbahaya di perbatasan Sucoan dan Siamsai. Sebab, di belakangnya jalan ini menyender kepada gunung, di depannya berdampingan dengan sungai yang gili-gilinya tinggi bagaikan tergantung, airnya mengalir deras sehingga. Munkrat-munkrat sendirinya, nampaknya seperti kabut saja. Dengan waspada rombongan melalui jalan ini. Sekeluarnya dari mulut gunung, mereka tampak di depannya kira-kira setengah li jauhnya. Satu penunggang kuda sedang kasih jalan kudanya, kuda putih, dengan perlahan-lahan kejurusan yang sama, nampaknya tenang sekali. Dia dapat tertampak tegas, karena pakaiannya serba putih seperti putihnya bulu kudanya. Pemuda di depan itu rupanya seperti satu anak sekolah, kata Tutiong Liam. Dia jalan seorang diri tanpa kawan, apakah tidak berbahaya bagi dirinya? Mari kita susul dia untuk jalan bersama-sama. Atas sajakan itu, Kem Chiaw Lam menggoyang-goyangkan tangan. Dapat dikatakan berbareng dengan penolakannya pemuda Shikeng ini, dari belakangnya mereka dengar riu suara drapnya kaki kuda disertai berisiknya kelenengan dari pelbagai binatang tunggangan itu, yang dalam sekejap saja telah kabur melewati rombongan keretanya bekas contok itu. Sama sekali mereka terdiri dari tujuh penunggang kuda. Pemuda serba putih di depan itu ju seru berada di jalan yang sempit. Selakalah kalau dia tidak lekas-lekas minggir seru si Piaw Su tua, bahna kagetnya. Piaw Su ini belum sempat tutup mulutnya, ketika itu dari arah depan pun muncul belasan penunggang ke arah si pemuda serba putih itu. Dengan demikian pemuda itu jadi terjepit dua rombongan dari kedua jurusan itu. Tu Tiong Liam kaget hingga ia menjerit keras sekali. Berbareng pemuda serba putih itu pun perdengarkan suaranya, sambil berseru dia larikan kudanya ke arah sungai, atas mana kuda itu kabur sambil terus berlompat melewati kali itu dan sampai di seberangnya dengan tidak kurang suatu apa. Tiong Liam ternganga dan akhirnya bernapas lega. Kedua rombongan penunggang kuda itu pun tidak bentrok satu dengan lain. Keduanya dengan cepat dan tangkas telah dapat tahan binatang tunggangannya masing-masing. Setelah itu, rombongan yang tadi lewati rerotan kereta segera memutar diri, hingga kedua rombongan itu sekarang menjurus berhadapan dengan rombongannya Tiong Liam, yang terus mendatangi semakin dekat. Keng Chiao Lam majukan kudanya, untuk memapaki rombongan itu. Para Ho'ohan, mohon kalian membagi jalan, ia minta sambil bersoja, Ho'ohan ialah orang gagah. Seorang berewokan yang rupanya menjadi kepala, mengawasi pemuda ini. Kau punyakan alasan apa untuk memohon jalan tanyanya dengan katak. Hartanya pembesar rakus, setiap orang dapat mengambilnya. Tetapi harus kalian ketahui, dia ini bukannya pembesar rakus, Chiao Lam kata. Untuk memohon jalan juga tidak sukar, kata satu penyamun lainnya. Asal kalian tinggalkan semua barang-barangmu. Kata-kata ini disusul dengan majunya beberapa penyamun ke arah kereta barang-barang. Keng Chiao Lam tidak banyak omong lagi, dengan sebat ia ambil busur peluru dari bebokongnya akan dilain saat beberapa butir pelurunya sudah menyerang beberapa penyamun itu yang berkawo kesakitan dan roboh, sebab tepat sekali mereka terserang. Si penyamun berwokan tertawa terbahak-bahak. Masih Chiao Lam tidak sudi bicara, sebagai gantinya peluru, ia cabut sebatang panah, dengan itu ia memanah patah sebatang bendera hitam di antara rombongan penjahat itu. Wajahnya si berwok lantas saja berubah, dia lompat maju. Tahukah kau undang-undang dari kaum merimba hijau tegurnya? Chiao Lam tidak jawab teguran itu malah ia melepaskan pula beberapa peluru beruntun ke arah pemimpin penyamun ini, hingga dia ini terpaksa mainkan goloknya menangkis serangan peluru-peluru itu, yang dapat ditangkisnya terpental berhamburan jatuh ke tanah semuanya. Chiao Lam tidak hiraukan atau ia memang penasaran orang dapat tangkis semua pelurunya, ia teruskan serangannya yang bertubi-tubi, hingga kali ini ia membuat repot kepada penyamun itu, yang menjadi keteter menghalau peluru-peluru yang terus-menerus menyerang padanya. Dalam rombongan penyamun ada seorang yang alisnya gompiok dan matu gede. Jikalau kehormatan tidak dibalas, kita telah berlaku tidak hormat katanya dengan suaranya yang keren sambil dia pun turunkan busurnya, untuk balas menyerang. Panahnya yang dinamakan coayam cian atau ular berkobar, biru tua warnanya. Chiao Lam tangkis jatuh setiap panah berapi yang menuju ke arah tubuhnya, tetapi ia tidak berdaya untuk panah yang menyambar ke kereta, maka ketika sebatang panah mengenai sebuah kantong, terdengarlah suara menghembus, lantas kantong itu menyala, apinya lantas berkobar. Dalam kantong ada uang perak, dengan terbakarnya itu, berhamburanlah uangnya. Akan tetapi, si berwok yang melihat itu telah menggeleng-geleng kepala, nampaknya ia kecewa. Masih Chiao Lam menyerang dengan pelurunya, ia telah gunakan ilmu memanah patong Hongye, yaitu hujan angin di empat penjuru, maka salah satu pelurunya mengenai gelang-gelangan tangan kirinya si berwok itu hingga dia ini lompat mundur. Tapi dia tidak gusar atau niat membalasnya, bahkan ia rangkap kedua tangannya memberi hormat. Ilmu panah peluru butong P benar-benar liahai katanya dengan nyaring. Kami telah keliru melihat, maafkanlah kami. Penyamun yang menggunakan panah api itu yang telah lompat turun ke tanah, kini pun lompat naik pula ke atas kudanya, ia pun berkata dengan keras, tolong sampaikan kehadapan Chie Yang Tao Tiang, kami semua mengharap kesehatannya. Tolong sampaikan juga terima kasih kami, Hwa Leng Wan dan Po An San Hou, atas kebaikan hatinya Tao Tiang dahulu yang tidak membinasakan kami. Sehabis mengucap demikian, dia perdengarkan satu seruan, atas mana kawan-kawannya lantas menolongi mereka yang terluka untuk sama-sama berlalu. Keng Chiao Lam kasih turun busurnya, ia dongak dan tertawa besar. Tuan, sungguh kau pandai sekali memanah tiba-tiba satu suara. Orang Shi Keng ini terkejut, dia segera menoleh ke belakang dari mana suara itu datang. Dalam sedetik itu ia ternganga bahna herannya. Entah kapan menyeberangnya dan datangnya, pemuda serba putih itu tahu-tahu sudah berada di belakangnya. Kepandayan tidak berarti yang sebenarnya hanya memalukan saja, ia kata. Justru kau lah yang liahai sekali. Aku pun tidak punyakan kepandayan, melulu mengandalkan kuda ini, yang tidak terlalu mengecewakan, baru aku dapat lolos dari bahaya tabrakan, sahup pemuda serba putih itu. Tu Tiong Lam sementara itu telah awasi pemuda itu, yang tidak bawa barang-barang apapun di bebokong kudanya, halus bicaranya seperti satu anak sekolah. Tiong Lam ketarik hati. Apakah Cio Khe sedang pesiar mencari kepandayan tanyanya? Cio Khe artinya tuan. Sekarang di jalan sangat tidak aman, maka untuk lakukan suatu perjalanan jauh sungguh berbahaya. Pemuda serba putih itu menjura. Bo An Seng datang dari kota Yananhu, berkata dia, yang membahasakan dirinya sebagai yang muda, Bo An Seng. Bo An Seng ingin sekali lekas-lekas pulang sampai di rumah. Bolehkah Bo An Seng ketahui nama Lo Ope? Lo Ope ialah mamat. Itulah panggilan untuk orang yang usianya lebih tua daripada orang tua seseorang. Sambil tersenyum, Tiong Lam beritahukan si dan namanya. Pemuda itu agaknya jadi sibuk sekali. Oh, kiranya tu Lo Ota Ijin dari sesama kampung halaman katanya dengan cepat. Maaf Lo Ota Ijin, maaf ia pun segera perkenalkan diri sebagai Ong Tiaw Hie. Bo An Seng lakukan perjalanan tanpa kawan, katanya pula. Maka itu Bo An Seng ingin minta perkenan untuk dapat berjalan di belakang rombongan Lo Ota Ijin, untuk dapatkan berkah perlindungan. Keng Tiaw Lam sudah lantas lirik pemuda ini. Tiong Liam memang seorang yang murah hati ia sudah lantas mengabulkan. Ada apa halangannya untuk jalan bersama katanya? Tidak usah Tio Xie buat banyak pikiran. Tiong Lam perdengarkan suara dingin ketika ia turut bicara, Chuan adalah satu mahasiswa tetapi Chuan telah menunggang seekor kuda yang jempol sekali, sungguh aku kagum terhadapmu demikian katanya. Inilah kuda turunan kon besar dari tanah barat, berkata pemuda ini dengan suara halus. Kuda ini aku berikan nama Yasai Chu tetapi dia jinak sekali, Yasai Chu berarti singa malam. Di wilayah barat utara ada banyak kuda jempolan dan umumnya penduduk setempat pandai menunggang kuda, karena demikian Tiong Liam tidak curiga. Selama Keng Tiaw Lam layani penyamun, semua Piausu mengurung kereta-keretanya untuk melindungkannya. Tadi mereka repot memadamkan api, akan tetapi setelah bahaya lewat, mereka datang menghampiri dan turun dari kudanya untuk beri hormat pada Tiaw Lam. Malah Piausu kepala memberi hormatnya sambil tekuk sebelah kakinya separuh berlutut. Mataku sudah lamur, kata dia. Telah aku duga bahwa Keng Enghiong seorang yang gagah, tetapi aku tak menyangkannya kau seorang anggauta dari Butong Pei yang kenamaan. Keng Enghiong, aku hendak mohon kau hadiahkan kami sesuap nasi. Tiong Liam tidak mengerti akan ucapan Piausunya itu, herannya bertambah-tambah terhadap pelindungnya ini. Tiaw Lam bersenyum, dengan kedua tangannya ia memimpin bangun. Sebenarnya aku tidak punya guna, katanya dengan merendah, akan tetapi tadi aku sudah kepalang tanggung, tidak nanti aku mundur setengah jalan. Harus kau ketahui, ikut serataku ini bukan untuk Piaw, melindungkan angkutan barang sebagai Piausu aku hanya bekerja untuk sahabatku. Lo Piaw tahu, jangan khawatir. Tiong Liam pun dapat dengar perkataan itu, ia jadi semakin heran. Bekas contoh ini pasti tidak ketahui bahwa pemuda Shikeng itu bukannya satu sastrawan atau mahasiswa tapi salah satu murid angkatan kedua, generasi kedua, dari Butong Pei. Dalam kalangan ilmu silat, Xiao Lim Pei dan Butong Pei terhitung sebagai Gunung Taisan atau Paktau, Bintang Utara, keduanya ternama besar dan tersohor. Ketua Butong Pei atau pemegang waris, adalah Cie Yang Tojin, yang liahai ilmu silatnya, yang bersama empat adik seperguruannya yakni Uye Yap Tojin. Pek Si Tojin, Angin Tojin dan Ceng S.O.O. Tojin, adalah yang dikenal sebagai Butong Ngolo, lima tertua dari Butong Pei. Mereka mempunyai ratusan murid, dan Keng Xiao Lim adalah murid kepala dari Pek Si Tojin maka dapat dimengerti tentang kepandainya. Dari rombongan pemegang, yang berewokan adalah Hoan San Hov Chiu Tong Si Harimau Gunung, dan yang matanya gede dan alis gompiok adalah Hoeleng Wan Chiu Peo Oci yang si kera api dua penjahat besar di perbatasan Su Chuan dan Siam Sai, tetapi keduanya juri terhadap pihak Butong Pei. Maka itu tadi mereka sudah lantas menyerah kalah. Di kalangan Butong Pei ada dua larangan utama, yaitu pertama larangan menjadi penjahat, dan kedua larangan untuk menjadi Piao Su, karena inilah maka perbuatannya Keng Xiao Lim dapat dikatakan luar biasa. Ia tidak jadi Piao Su tetapi ia melindungi Piao, atas nama sahabatnya seperti ia katakan tadi. Piao Su itu juri terhadap rombongan Hoeleng Wan, dia juga heran atas sikapnya Keng Xiao Lim. Dia sengaja mengucap demikian hanya untuk ikat jago Butong ini supaya tetap turut mengiringnya. Tu Tiong Liam di lain pihak baru sekarang ia insyaf Keng Xiao Lim gagah, hanya ia tidak mengerti mengapa cucunya bisa bersahabat kepada orang semacam ini. Ia mengaturkan terima kasih kepada pelindungnya ini. Xiao Lim sangat kelembira karena ia telah berhasil menunduki kawanan penyamun, tapi terhadap Tiong Liam ia lantas bersikap sangat jumawa, ketika bekas contok itu menanyakan padanya hal perkenalannya dengan cucunya, ia menjawabnya dengan senantiasa mengegos, atau lawan tertawa. Di samping itu, Ong Xiao Hie pemuda serba putih itu sangat alim sekali, baik terhadap Tiong Liam maupun terhadap Xiao Lim, ia bersikap sangat menghormat. Dua hari sudah mereka berjalan bersama, Keng Leng telah dilalui. Selagi mendekati Lamping Pengyangkuan, saban-saban mereka melihat orang-orang dengan tingkah laku yang mencurigakan, jalannya selalu berombongan bertiga atau berlima, baik dengan menunggang kuda atau dengan naik kereta keledai. Si Piao Su tua menjadi tidak enak hatinya. Ia tahu bahwa mereka itu adalah pengintai-pengintai terhadap rombongannya. Syukur baginya, sampai sebegitu jauh perjalanan dilalui dengan selamat. Selewatnya pengyangkuan, semua orang-orang yang mencurigakan itu tidak tertampak lagi. Sesampainya di perhentian Tayantek, rombongan itu singgah untuk bermalam, lega hatinya Tiong Liam. Ia telah pilih hotel yang terbesar. Besok selewatnya Gunung Ingkun San, jalan akan sudah rata katanya. Artinya ialah, tidak lagi mereka jalan di jalan pegunungan. Semua Piao Su juga bernapas lega. Keng Chiao Lam sebaliknya menganggap lain. Ia malah nampaknya gelisah, beda sikapnya dengan hari-hari yang lalu. Di dalam hotel tiba-tiba Ong Chiao Hiei menjura pada Tiong Liam. Bo An Seng mengaturkan banyak-banyak terima kasih yang selama di perjalanan, Bo An Seng telah peroleh perlindungan, katanya dengan tegas. Sama sekali Bo An Seng tidak berani dustakan Lo Otai Jin sebenarnya Bo An Seng mempunyai satu. Musuh yang lihai sekali, yang di sepanjang jalan telah menguntip aku. Bila mana malam ini dapat dilewatkan dengan tidak kurang suatu apa selanjutnya selamatlah aku. Sebentar malam, kalau Lo Otai Jin dapat dengar sesuatu, Bo An Seng minta Lo Otai Jin jangan khawatir. Asal Lo Otai Jin gantung Teng Loleng, Tang Lung, Cong Tok dari Leng Lam dan Ku Yai Chiu, aku berani pastikan Lo Otai Jin tidak akan termli-termet. Tuti Ong Liam terkejut tak kepalang. Ia telah dipesan Piawofsunya dengan sangat. Selama di tengah jalan supaya ia bawa sikap sebagai satu saudagar, jangan sekali-kali ia perlihatkan lagak sebagai pembesar negeri, sebab umumnya kaum Rimba Hijau paling gemar membegal pembesar-pembesar pensiunan. Tetapi sekarang, Ong Chiawie sudah minta sebaliknya daripada pesan Piawofsunya itu. Sebegitu jauh aku menyangka dia seorang mahasiswa, tak aku sangka dia justru seorang Kangou, pikir bekas contok ini, Kangou sama dengan Sungai Telaga, yakni nama umum untuk segolongan orang Kosen, termasuk kaum Bulim sama dengan Rimba Persilatan, dan Lioklim sama dengan Rimba Hijau. Dia bukan sanak ataupun Pamili, maksud apa yang dikandungnya terhadap diriku. Selagi orang tua ini ragu-ragu, Kang Chiawlem dengan kedua biji matanya berputar campur bicara. Sekarang ini, bersatu kita selamat, berpisah kita terancam katanya dengan nyaring. Chiawie, loo tai jin pasti turut saranmu ini. Untuk bicara terus terang bagi kepentingan kita bersama, mari kita bekerja sama dan bersatu hati, untuk menjaga diri dari angkara murka malam ini. Orang si Ong itu bersenyum manis. Itulah pasti, ia berikan janjinya. Sikapnya tetap tenang sekali. Seorang diri Ong Chiawie ambil sebuah kamar berikut hoatnya, ruang depan. Ia telah titahkan jongos atur sebuah hioto meja sumbah yang berikut pedupaan kayu cendana serta dua batang lilin besar yang dinyalakan terang-terangan. Ia juga minta dua poci arak wangi. Pelana, berikut injakan kakinya, ia gabrukan di sudut kamar. Silakan kalian semuanya sembunyi di kedua kamar samping itu, kata ia kemudian pada Kang Chiawlem dan para Piawosu. Kecuali aku panggil, jangan kalian lancang keluar. Chiawlem semua undurkan diri dengan keheran-heranan. Walaupun mereka luas pengetahuan, mereka tak dapat terkah maksudnya pemuda serba putih ini. Mereka pun tidak tahu pemuda itu sebenarnya orang macam apa. Malam itu kebetulan angin menderu-deru, tapi bintang-bintang tampak bertaburan di langit. Selagi malam berlarut, jagat lantas menjadi sepi. Ong Chiaw Hie duduk seorang diri di ruang hoatnya itu, matanya mengawasi keluar, tubuhnya tidak bergerak. Tiong Liam dan lain-lainnya tidak berani tidur. Mungkinkah ia akan duduk bercokol demikian rupa terus sampai terang tanah kata si Piawosu tua dalam herannya. Hus, diam tiba-tiba Kang Chiawlem berbisik. Ada orang datang. Baru sekarang Ong Chiaw Hie gerakan tangannya, sedang tubuhnya tetap diam tak bergerak. Ia angkat sebuah poci arak. Chuan Chuan telah datang dari tempat jauh, maaf, maafkan aku yang telah tidak menyambut sebagaimana layaknya terdengar suaranya yang nyaring. Dari pintu luar segera muncul empat orang, yang semua berperawakan besar, terutama yang maju di muka, sepasang matanya memcilak, sikapnya sebagai juga di situ tidak ada orang lain. Sahabat, jangan rewel, mari turut kami berkata dia. Ong Chiaw Hie menyambutnya sambil tertawa. Untuk apakah sahutnya dengan sabar? Muram wajahnya orang tadi, hampir dia berseru ketika tampak tengloleng bekas contok dari inlam dan sucoan tergantung di kamar samping. Dia kaget. Sebenarnya apa yang kau sedang kerjakan tanyanya? Bukankah kau? Aku sedang lindungkan piyaw Chiaw Hie memotong. Chuan Tuan, aku mohon sukalah kalian memandang padaku, yang baru pertama kali ini bekerja, jangan kau bikin pecah mangkok nasyuku. Jikalau kalian hendak pergi cari untung, pergilah ke lain tempat. Hektometer orang itu berseru, terus dia kata, kau salah lihat. Kata-kata itu disusul dengan gerakan tubuhnya ke arah kamar samping. Tutiong Liam sedang mengintai, ia lihat empat orang itu. Dia toh Kimye Wie dari kota raya serunya tak disengaja. Kimye Wie, barisan baju sulam, adalah suatu organisasi istimewa dari pemerintah. Orang yang menjadi kepala, Tau Chiaw Hie, adalah Chio Ho. Tutiong Liam kenal kepala Kimye Wie itu ketika ia masih menjabat pangkat, pernah kepala itu datang padanya untuk menawan satu pembesar tinggi yang dianggap bersalah, untuk dibawa ke kota raja. Sekarang tiba-tiba Tau Chiaw Hie Chio Ho muncul di sini. Baru Chio Ho mendekati pintu kamar, atau Chiaw Lam sudah lompat keluar sambil langkat tangannya menghalaunya. Siapa kau bentaknya? Kau berani bikin kaget loo taijin. Dua tubuh, atau lebih benar dua tangan, bentrok dengan keras, dengan kesudahan kedua-duanya terhuyung mundur sendirinya. Tiong Liam segera menampakkan diri. Chio Chiawяни, Pak Cid di sini bekas contok ini perkenalkan diri. Ia menggunakan kata-kata Pak Cid, yang rendah, untuk membahasakan dirinya. Apakah Seri Baginda menitahkan memanggil Pak Cid? Di jaman Beng, memang biasa raya memperlakukan Bengis pada menteri-menterinya, untuk perkara yang sangat kecil pun orang bisa dicekuk Kimye Wie, untuk dihukum siksa hingga binasa. Tiong Liam baru meletakkan jabatan, Maka ia khawatir ditangkap raja, karenanya, suaranya agak menggetar. Cioho lantas awasi bekas contok itu ia pun masih ingat. Ah benar-benar tuh Loot Taijin di sini, katanya kemudian. Hamba hendak tawan orang jahat, di sini hamba berlaku. Kurang ajar, harap Loot Taijin suka memberi maaf, tapi ia tertawa dan terus menambahkan, Sri Baginda senantiasa ingat Loot Taijin, sehingga ia mengatakan bahwa Loot Taijin adalah satu pembesar yang baik. Mendengar itu, lega juga hatinya Tiong Liam. Lantas ia memberi hormat. Silakan duduk. Mari minum ia mengundang. Loot Taijin begini sungkan, tidak dapat hamba menerimanya, berkata Cioho. Hamba sedang diberi tugas oleh Sri Baginda, tidak berani hamba berdiam lama di sini, harap Loot Taijin maafkan. Segera dia ajak tiga anggauta kimiawe kawannya itu mengundurkan diri. Selagi lewat di depan Cioh Lam dan Ciohia dia melirik kepada kedua pemuda itu. Tiba-tiba dia tertawa. Loot Taijin, sungguh hebat kedua piaw sumu ini katanya. Tetapi Tiong Liam diam saja. Keng Cioh Lam melihat ke bawah, ia dapatkan tapa kaki dalamnya setengah dim di lantai, ia tertawa dingin. Budak-budak itu gemar sekali mempertontonkan Iwakangnya, tetapi mereka masih tidak dapat lawan saudara Siong ini yang tidak banyak lagak seperti kosong. Tiada berkepandaian katanya secara mengejek, Iwakang adalah ilmu dalam, pokok dasarnya lemas. Dengan tiba-tiba terdengar suara kesusu dari Tiong Liam di dalam kamar. Keng Hiantit, mari, mari lekas. Dengan tindakan pesat anak muda itu taati panggilan itu. Bekas contok ini adalah seorang ulung dalam kalangannya. Setelah hatinya tenteram, dia segera dapat berpikir. Lantas dia menduga jelek terhadap Pong Ciaw Hie, sekarang ia menyangkanya, bahwa pemuda serba putih ini adalah satu penjahat yang sedang dicari pahlawan-pahlawan kimiawi itu. Dia anggap dirinya sudah digunakan sebagai tameng oleh pemuda itu. Hal ini membuat ia berkhawatir sekali apabila hal ini diketahui raja mungkin ia akan dipandang. Berdosa sampai kepada seluruh keluarganya. Karenanya, ia segera teriaki Tiong Liam untuk mengutarakan dugaan dan kekhawatirannya itu. Tiong Liam tertawa dingin. Hal ini siang-siang aku telah dapat melihatnya, katanya. Tiong Liam masih hendak bicara tetapi Tiong Liam sudah mendahului keluar. Di hoa Tia sepasang lilin besar masih menyala menggenkelang. Di situ Ong Ciaw Hie masih berduduk seorang diri, akan tetapi sekarang ia sedang tenggak araknya dengan cawan yang besar. Ia menenggak dengan bernapsu. Tiaw Lam datang menghampiri, wajahnya muram. Hian Tue, kau benar-benar seorang kangowulung, aku. Sangat kagum kata orang Shikeng ini sambil berulang-ulang perdengarkan suara hektometer. Hektometer. Jangan besar, saudara keng, sahut Ciaw Hie dengan tenang. Aku lakukan ini karena terpaksa. Sepasang matanya Ciaw Lam berputar, sekonyong-konyong tangan kanannya menjambak. Sambil berbuat demikian, ia membentak, nyalimu besar sekali sudah berani permainkan orang butong pei. Ciaw Hie egos turun pundaknya yang hendak di jambak itu, tapi Ciaw Lam segera susul dengan tonjokan tangan kiri ke arah dadanya. Ciaw Hie bersenyum, ia mengkeratkan dadanya dan mengelak ke samping hingga jotosan lewat di sisinya. Karena ia tidak mengangkat tubuh untuk berbangkit, maka ia masih tetap bercokol di atas kursi, sikapnya pun sebagai tidak terjadi sesuatu. Ciaw Lam heran berbareng penasaran sekali, ia menyerang pula, tangan kirinya menjembak, dan tangan kanannya menotok. Inilah serangan yang merupakan salah satu dari 36 jurus dari Tai Kim Na Chiu, tangan menawan, dari Butong Pei. Ong Ciaw Hie sedang duduk bercokol, nampaknya sukar untuk ia dapat bebaskan diri dari serangan hebat itu, akan. Tetapi kesudahannya adalah di luar sangkaannya murid dari Pek Se To Jin itu. Sebat luar biasa, dari samping Ciaw Hie bentur tangan kiri penyerangnya, hingga ia lolos dari cengkeraman, berbareng pula tangan kanannya menolak sikut kanannya penyerang itu hingga kembali ia luput dari bahaya. Hanya kali ini ia terus berseru, Saudara Keng, tahan dahulu. Lihat, musuh tangguh sudah datang. Kalau bersatu kita selamat, berpisah kita celaka. Ciaw Hie tidak ulangi serangannya walaupun hatinya sangat penasaran. Ia sudah lantas dengar suara apa-apa dari kejauhan, hingga wajahnya menjadi berubah. Ong Ciaw Hie tertawa. Kali ini yang datang adalah penjahat sejati katanya. Buat omong terus terang, kelima rombongan penjahat yang paling liahai dari wilayah perbatasan Sucuan, siamsai malam ini datang semuanya. Keng Ciaw Lam menjadi sangat gusar. Tut Taijin tidak membawa banyak uang, mengapa kau men gila secara demikian ini, kau bersandiwara di dalammu untuk sambut yang di luar ia menegur. Masih Ciaw Hie tertawa. Kau sangka aku menjadi cecolok di sebelah dalam dia tegaskan. Kau keliru. Sasaran mereka itu adalah aku, bukan Taijinmu itu. Namun mereka akan sekalian mengulur tangan untuk menuntun kambing, yaitu setelah merampas aku, mereka akan rampas juga pihakmu. Ciaw Lam semakin dibikin terbenam dalam keraguan-keraguan. Pundakmu tidak menggendol, tanganmu kosong kiri. Kanan, apa yang hendak dirampasnya darimu pikirnya. Ciaw Hie tidak berikan orang kesempatan untuk melamun, lekas mundur ke dalam kamar serunya, dengan sungguh-sungguh. Lekas singkirkan tengloleng kepangkatan itu. Mungkin bencana tidak meremit kepadamu. Ciaw Lam masih agak sangsi, hingga ia berdiri dalam saja. Ciaw Hie lompat bangun akan membisikkan piyaw suistimewa itu. Baru sekarang orang shikeng itu angguk-anggukan kepala dan lantas undurkan diri. Suara berisik tadi datang semakin dekat. Ciaw Hie pergi ke pintu untuk dipentangkan lebar-lebar, menyusul kemudian belasan orang merubut masuk, perawakan mereka ada yang jangkung dan cebol tidak berketentuan. Kong Ciaw Lam melihat, di antara mereka itu terdapat ketiga cucu ketua dari Liyongbun Pang, partai dari pintu naga, Liyongbun. Melihat mereka itu, mukanya si piaw su tua menjadi pucat pias. Selaka kali ini, katanya dengan perlahan pada Ciaw Lam telah datang tiga rombongan penjahat yang paling lihai. Di samping dari Liyongbun Samtocu itu, datang juga puisi Hengte dari Hengkau Gjam dari Taipasan dan Beksie Samhiong dari Tengkunsan. Puisi Hengte adalah dua saudara sipui dan Beksie Samhiong tiga jago sibek. Masih ada dua rombongan yang belum sampai, Ciaw Lam kasih tahu. Kau tunggu saja. Di antara belasan orang yang baru muncul itu tampak berdiri di tengah lootoa Bek Hangcun tertua dari Beksie Samhiong dari Gunung Tengkunsan. Matanya mencilak memain, lantas dia tertawa terbahak-bahak. Dia awasi Ciaw Hie dengan tajam. Benar kau seorang cerdik, katanya. Di manakah simpan barang-barang permatamu? Apakah kau tidak mau lekas-lekas mengeluarkannya? Apakah kau campurkan dengan barang-barangnya si pembesar anjing? Ong Ciaw Hie sedikit pun tidak menjadi takut, malah ia perdengarkan suara nyaring. Bek lootoaka seorang kangowulung, mustahil kau masih tidak dapat melihatnya katanya. Inilah teguran yang berupa ejekan. Sudah lama aku dengar namamu yang besar, tak kusangka kau kiranya begini saja. Belum kau gerakan tangan, kau sudah kalah satu gebrakan. Kata-kata ini disusul dengan tertawanya gelak-gelak. Tai Keng Hiong, Chong Tochoo atau ketua dari Liong Bonpang tertawa besar, dia perlihatkan jempolnya. Saudara, kau cerdik sekali katanya. Sekarang cobalah kau keluarkan untuk kami semua menambah pengalaman, supaya selanjutnya kita bisa ikat tali persahabatan. Ong Ciaw Hie, yang tadi sudah duduk kembali lalu berbangkit dengan perlahan-lahan, dan dengan tindakan yang tenang ia menghampiri pelananya yang tadi digabrukan di sudut kamar, la angkat dan bawa pelananya itu, ditaruh di atas meja Hyoto. Enteng tampaknya ia angkat pelananya itu, akan tetapi waktu mengenai meja, pelana itu perdengarkan satu suara bentrokan berat. Dengan mulut bungkam pemuda ini cabut pedangnya, dengan apa ia potong kulit pelananya itu. Pelana yang hitam dan tadinya tidak menarik perhatian itu segera memperlihatkan isinya yang bercahaya gemerlapan, ialah lempengan emas yang ditabur dengan belasan mutiara besar, hingga sinarnya menyilaukan mata. Tiga saudara Bek saling mengawasi dengan ternganga. Orang rimba hijau yang ulung pandai sekait menaksir berat atau banyaknya isi buntalan orang pelancongan, taksirannya jarang gagal. Demikian kelima rombongan jago-jago dari perbatasan sucoan, siamsai ini. Sudah berhari-hari mereka memasang mata terhadap Ong Ciaw. Mereka menduganya dia bawa barang berharga, tetapi mereka belum dapat menerkanya di mana ditaruh atau disimpannya harta besar itu. Baru sekarang mereka kecele menyaksikan harta itu hanya diumpetkan di dalam pelana. Ong Ciaw tertawa, ia angkat injakan kaki pelananya itu. Semua sesama orang sendiri, katanya dengan tegas, karena aku tak punyakan lain barang untuk diaturkannya. Aku serahkan saja injakan kaki ini untuk saudara-saudara. Aku minta supaya barang ini dipandang sebagai bingkisan yang tidak terarti. Semua jago rimba hijau itu saling mengawasi. Kau cerdik, kami menyerah kalah kata Bek Hang Chun dengan suara yang di dalam. Ia tidak sambutkan injakan kaki itu, ia hanya putar tubuhnya dan pergi. Keng Ciaw Lam di dalam kamar saksikan kejadian itu, bukan main lega hatinya. Saat hebat telah lewat. Bek Hang Chun baru hendak melangkah di ambang pintu, atau dari luar terdengar suara tertawa. Hihihi menyusul berkelebat menerobos masuknya seorang. Setelah berada di dalam tiang orang lihat dia adalah seorang tua kait dan gemuk, sambil mengepulkan asap huncwayenya. Ha, bagus sekali katanya tiba-tiba. Tidak menunggui aku lagi kalian sudah membagi-bagi harta. Siaw To'ako, kita telah jatuh pamer kata Bek Hang Chun. Hektometer siapa yang jatuh kata orang tua kait Rok Mok itu. Dari siang-siang aku telah dapat melihatnya, dalam pelananya itu ada hantunya. Semua pembicaraanmu aku telah dapat dengar, tetapi aku bukannya satu pengemis. Aku tidak mau orang mengamatnya kepadaku hanya dengan injakan kaki saja. Siaw Lam belum pernah bertemu si Kate ini, akan tetapi dengan melihat perawakan dan gerak-geriknya orang, tahulah ia bahwa orang ini siaw soan yang begal tunggal di siamsai selatan, yang biasa bekerja seorang diri saja. Ia pun tahu bahwa Hun Chue-nya itu, pipa panjang sebenarnya adalah penganggangnya yang dapat digunakan sebagai alat penotok jalan darah berbareng sebagai pedang Ngo Heng Kiam. Ia hanya tidak sangka, orang yang kenamaan ini kelakuannya demikian rendah. Ong Chiaw Hie bersenyum, agaknya ia tak jari terhadap si Kate ini. Siaw Lo Otia Chu, katanya, kau seorang dari angkatan Tuwaji kalau injakan kakiku ini dipersembahkan kepadamu memang. Tidak ada artinya, akan tetapi di sini ada seorang sahabatku, dia tidak menyetujuinya. Siapakah sahabatmu itu soan yang tanya. Silakan dia keluar. Belum habis ucapan itu dikeluarkan, dari dalam kamar sudah lompat keluar satu orang, siapa terus saja berkata, Keng Chiaw Lai murid Butong Pei memberi hormat kepada semua Chiam Puei. Kedua matanya siaw soan yang berputar. Oh, kau murid Butong Pei katanya. Mari kita ikat persahabatan. Ia angsurkan tangannya untuk berjabatan tetapi diam-diam ia kerahkan tiga jarinya untuk menyerang dengan ilmu silat Hun Kincok Kut Hoat ialah ilmu memecah rat membagi tulang. Keng Chiaw Lai bisa duga serangan gelap itu ketika tangannya bentrok satu dengan lain ia alakan diri dengan gunakan tipu silat Sam Hoan Togoat atau mengalungi rembulan. Bagus seru soan yang sambil ia angkat tangan kirinya, akan tepuk pundak kanan orang. Chiaw Lai kumpul tenaga di kedua lengan, yang ia rangkap satu dengan lain, lalu ia egos pundaknya dengan gerakan giehoch seobong atau nelayan menjemur jala. Secara demikian, ia luput pula dari ancaman bahaya. Hahaha soan yang tertawa. Benar-benar murid Butong Pei. Kemenangannya Chiaw Lai ini berkat kecerdikannya, pula karena pamor partainya. Mengenai ilmu silat, ia masih kalah dari Chiaw Soan Yang, akan tetapi begal tunggal ini telah dipengaruhi nama partai itu. Butong Pei tersohor sekali dan dimalui. Akan tetapi Chiaw Soan Yang masih penasaran. Kenapa Chiaw He campur air keruh ini tanyanya. Kemudian, siapa kata air keruh kata Chiaw Lem? Kita adalah sesama golongan. Amas adalah perkara kecil tetapi nama Butong Pei tak dapat dijatuhkan di sini. Soan Yang tertawa secara tawar. Murid-murid Butong tidak pernah menjadi piaw su mereka tidak pernah menjadi penjahat. Kenapa kau dan dia bisa menjadi dari satu golongan di atanya pula? Bukankah urusan Kang O setiap orang berhak mengurusnya Chiaw Lem balik tanya. Kau hendak membegal karena andalkan jumlah yang jauh lebih banyak, maka aku yang telah melihatnya tidak dapat membiarkannya. Masih begal tunggal dari siamsai itu tertawa. Adakah perbuatanmu ini karena suruhan gurumu dia tanya tegas-tegas? Dan mengapa dia hanya utus kau seorang? Untuk memela keadilan, mengapa mesti tunggu titah guru? Baru Chiaw Lem mengucap demikian, ia lihat lirikannya Chiaw Hieh, ia lantas sadar dengan tiba-tiba maka lekas-lekas ia menambahkan, sekarang ini angkatan kedua dan Butong Pei sedang berkumpul di siamsai, rombongan itu memang ada niatan untuk membuat pertemuan dengan orang-orang rimba persilatan sebangsamu yang kenamaan. Soan Yang Terperanjat. Ia baru saja dapat pikir, kalau orang Butong Pei ini tidak mempunyai lain kawan separtai, ia hendak mengerjakannya, dan mayatnya disinkirkan untuk melenyapkan bekas, tetapi sekarang mendengar pihak Butong itu sedang berapat, ia menjadi jerilah menduganya pihak itu tentulah berjumlah banyak. Maka walau nyalinya besar, ia tidak berani bentrok murid-murid Butong Pei itu. Jangan gusar, Hieh, katanya setelah sedot huncuenya dan tertawa. Karena dia sahabatmu, mustahil kami tidak ingat kepada persahabatan. Mendengar demikian, lega hatinya Chiao Lam hingga tanpa merasa ia menyeka jidatnya yang telah mengeluarkan keringat. Dua kali ia telah berhasil lelakan diri dari serangan. Soan Yang, ia insyaf, bahwa ia bukannya tandingan begal tunggal itu. Ia pun mengerti, begal ini telah dapat digertak olehnya, yang mengatakan hal berapatnya murid-murid Butong Pei yang katan kedua. Keterangannya ini bukan tidak benar antaronya. Rapat memang tidak ada, akan tetapi Chie Yang Tojin telah utus empat muridnya ke Siam Sai untuk suatu tugas, melainkan di antara ia dan empat saudara seperguruannya itu tidak ada hubungannya. Chiao Soan Yang melihat orang menyeka keringat, mendadak hatinya tergerak, karenanya ia terus berdiri tegak, kedua matanya mengawasi dengan sinarnya yang tajam. Inilah hebat, Ong Chiao Hie mengeluh dalam hatinya. Sekonyong-konyong Soan Yang tertawa sambil melenggak. Lalu terdengar suaranya yang nyaring tegas, Kuieto aku, bagus kau telah datang. Bagaimana pendengaranmu, bocah ini sedang berdusa atau tidak? Pertanyaan itu disambut dengan berkelebatnya satu bayangan hitam dari luar melesat ke dalam. Sehingga tertampak seseorang tua dengan muka merah, tubuhnya tinggi dan besar. Lantas orang ini tertawa gelak-gelak. Memang Butong Pei telah kirim empat muridnya tetapi mereka semua telah orang dapat bekuk katanya dengan suara dasyat. Lain orang berani bentur Butong Pei, mengapa kita tidak? Bocah ini berada sendirian di sini, mari kita hajar mampus padanya, mayatnya kita lemparkan ketegalan untuk dikasihkan serigala berpesta. Bila Butong Ngolo datang kemari mencari padanya, perhitungan ini tidak mengenai kita, sudah ada orangnya yang akan jadi sasaranya. Hatinya Kengqiao Lam goncang dan berkhawatir. Ia menduga pasti bahwa orang tua muka merah ini tentu Njiao Wongku Ye Ye Uci yang si Raja Kuku Garuda, satu begal tunggal pula yang kenamaan di Sucuan Timur. Ia heran bagaimana orang ini dapat ketahui pihaknya hanya kirim empat orang. Ia lebih heran lagi, orang ini ketahui juga ke empat saudara seperguruan itu telah ditawan lain orang. Siapakah pihak penawan itu? Pun Siao Soan yang turut heran juga. Kuiye to aku, tunggu dulu ia berkata apakah kau artikan si iblis wanita ini telah turun tangan? Di sini toh bukan wilayah yang masuk lingkungan pengaruhnya. Kuiye Ye Uci yang pandang sahabat itu. Hai, mengapanya limu demikian kecil kata dia. Kita kau merimbah hijau dari perbatasan Sucuan, siam say, tak dapat membiarkan diri kita ditindih oleh satu bocah cilik wanita. Sambil mengucap demikian, begal tunggal ini pun berbareng sudah lantas bekerja. Dengan bergerak pundaknya, tangannya yang besar dan lebar seumpama payung sudah menyambar ke arah Keng Ciau Lem. Murid Butong Pei itu kaget sekali, terutama karena ia tampak telapakan tangannya orang Sikuiye itu bersinar merah bagaikan nyalanya aranglah tidak berani menyambutinya, maka ia hanya berkelit dengan segera. Tapi di samping itu ia tidak mau menyerah dengan begitu saja, kaki kanannya telah diterbangkan ke arah jalan darah Pek Siye Hyat di dengkul orang tua itu. Kuiye Ye Uci yang tertawa dingin. Cepat ia geser kakinya, lalu terus dimajukan kembali untuk berlompat menerjang, lima jari tangan kanannya menyambar kaki penendang yang sedang ditarik pulang itu. Ciau Lem tampak ancaman bahaya, ia berlaku sebat menarik pulang kakinya itu. Akan tetapi Mjau Weng segera rangsek padanya, hingga ia mesti mundur berulang-ulang. Ia lantas jadi mendongkol terhadap Pong Ciau Hyet, yang ia lihat tidak maju membantui padanya. Kuiye Ye Uci yang mendesak terus. Terdengar nyata sambaran angin dari serangannya yang bertubi-tubi itu, yang merepotkan sangat lawannya. Ciau Lem telah didesak sampai di pojok tembok. Di saat Mjau Weng hendak turunkan tangan jahatnya yang berupa serangan terakhir, mendadak ia dengar ucapannya Ciau Hyet, kalian mengarah pelan aku, itulah tidak sulit. Akan tetapi pernahkah kalian menanyakannya kepada Gio Kloset? Waktu itu bukan hanya Ciau Soan yang seorang yang sedang desak Keng Ciau Lem, juga Pui Sia Heng Tle dan Bek Sia Sam Hiong sudah maju mengurung untuk menjaga orang loloskan diri, tetapi ketika mereka dengar suara itu, mereka menjadi kaget malah Kuiye Ye Uci yang sudah lantas mencelat mundur. Apa? Gio Kloset si wanita raksasa katamu, dia tegaskan sambil matanya mengawasi. Ong Ciau Hyet tidak guberis pertanyaan itu. Bagi orang-orang rimba hijau, dia boleh garong seribu rumah, tapi tidak rampas barang sumbangsi demikian dia kata, sikapnya tenang tetapi suaranya keras. Ini adalah bingkisan orang untuk Gio Kloset. Apakah benar kalian hendak hitam ke garis hitam? Wajahnya si Yau Soan yang menjadi pucat sekali. Kuiye to aku tunggu dulu ia cegah kawannya. Tapi Ye Uci yang sudah lantas maju pula, maju sambil berlompat. Hi, bocah. Kau hendak gerta aku dengan namanya Gio Kloset kata dia dengan bengis karena murka. Siapa gerta kau membaliki Ciau Hyet, tetap tenang. Ia angkat pelananya untuk dibalik, hingga di kulit belakangnya dari pelana itu kelihatan ukiran dari beberapa huruf, bunyinya. Dipersembahkan kepada nonalian Nye Siang. Ini toh bukannya ukiran yang baru saja aku buat dia menambahkan dengan pertanyaannya. Soan yang segera tarik Ye Uci yang ke samping. Kuiye to aku urusan ini kita harus percaya akan. Kebenarannya, kata begal tunggal dari siyamsai selatan itu. Turut pendapatku baiklah bocah ini kita berikan kebebasan. Kuiye Ye Uci yang bersuara MHM, Heto meter beberapa kali, lantas dia tunduk untuk berpikir. Ketiga saudara Bek dan ketiga jago Liong Bonpang datang mengerumuni. Tinggal persaudaraan Pui, yang masih melakukan pengawasan. Keng Ciau Lam heran, hingga ia berdiri terpaku. Siapa itu Gio Kloset ia menerka berulang-ulang. Nama ini belum pernah aku mendengarnya. Kenapa semua jago ini tampaknya ketakutan sangat? Lama si menerka-nerkanya, tanpa hasil. Baru lewat beberapa detik, terlihatlah Kuiye Ye Uci yang si begal tunggal dari sucoan timur. Tiba-tiba angkat kepalanya, kedua matanya memperlihatkan sinar tajam. Tidak peduli barang kepunyaan Gio Kloset, aku hendak merampasnya juga kata ia separuh mengerut tuh. Siau Soan yang berjingkrak. Toako Toako, katanya dengan suaranya tertahan-tahan. Hektometer bersuara pula begal Shikwia itu dibarengkan sebelah tangannya di ayun, lalu, berak dan ujung meja Hiotoh dihajar patah. Dia terus berseru dengan sengitnya, dalam satu tahun ini sudah cukup banyak kita terima gangguannya bocah perempuan itu, maka baiklah kita gunakan ketika ini untuk membebaskan diri dan lawan padanya. Siau Soan yang mundur beberapa tindak. Ini, ini, katanya, suaranya menggetar. Kecewa namamu yang termasyur seru Kuiye Ye Uci yang pula. Mengapa kau ketakutan demikian ruah? Toh tentang keliahayannya kita hanya baru dengar dari ceritanya orang, kita belum melihat dengan metu kepala sendiri. Hayo, siapa berani mari turut aku? Sudah pasti aku hendak rampas pelananya bocah ini. Persaudaraan Bek dan jago-jago Liong Bonpang berdiam saja. Tapi persaudaraan Pui berikan jawabannya. Kita suka turut Kuiye Tohako demikian katanya. Kuiye Ye Uci yang berpaling kepada Siau Soan yang matanya bersinar. Baiklah kalanya, dengan kecele. Persaudaraan kita selama beberapa puluh tahun ngata sia-sia belaka. Soan yang tertawa meringis. Jikalau sudah pasti Tohako hendak turun tangan, baiklah aku turut, kata dia dengan sangat terpaksa. Kuiye Ye Uci yang tertawa puas, lalu dengan tiba-tiba ia ulur sebelah tangannya, dengan melalui meja ia jambak Siau Hie. Pemuda Siong itu berkelit dengan sebat. Dua saudara Pui menerjang berbareng dari kiri kanan. Siau Hie memutar tubuh, lantas dia pentang kedua tangannya, dengan sikap Chou Ye Uke Kiong, mementang busur ke kiri dan kanan. Dengan kera ini, ia tangkis serangannya Pui Sia Heng Te itu. Kuiye Ye Uci yang maju kembali, ia menyerang dengan kedua jari tangannya, ditujukan ke arah sepasang matanya Chia Hie. Dengan gerakan Hang Hang Tiam Tau, burung Hang menggoyang kepala, pemuda ini mencelat ke samping, menyingkir dari ancaman itu, yang bisa menyebabkan matu buta. Lalu ia tertawa dengan dingin. Kuiye Lo Oto A, kau telah terjebak ke dalam tip puku, memperlambat waktu ia kata sambil mengejek. Jikalau kau hendak merampas, seharusnya kau lakukan sejak siang-siang. Sekarang baru kau turun tangan, nyata kau terlambat. Coba kau dengar, suara apa itu di luar? Ye Uci yang melengak ia memasang kuping. Ia dengar suara kentongan di palu lima kali, tanda bahwa Seng malam yang panjang sudah lewat dan mendekati pagi. Ong Chiaw Hie lantas saja tertawa besar. Kau sudah dengar, bukan? Itulah jam lima katanya dengan gembira. Sedikitpun ia tidak kenal takut. Giyoklo Sat segera akan datang, maka. Kuiye Lo Oto A, apakah kau masih tidak hendak berhenti? Ingat, jikalau nanti kau mampus, kau akan tidak punyakan tempat untuk kubur dirimu. Hektometer binatang, kau hendak memperlambat-lambatkan tempoh bentakku ya Ye Uci yang. Baiklah terlebih dahulu aku akan antarkan kau kepada Giyom Lo Ong Si Raja Akhirat. Benar-benar jago dari sucoan timur ini kirim pula kepalanya yang mengeluarkan suara angin. Dengan kegesitannya, Ong Chiaw Hie kelit serangan dari kematian itu, segera terdengar suara tertawanya yang nyaring dan panjang, dibarengkan dengan kesehatan kedua tangannya yang bergerak bagaikan kilat, menyebabkan kedua api lilin padam dalam sekejap, hingga Hoa Tia pun menjadi gelap petang seketika itu juga. Keng Chiaw Lam menempelkan tubuhnya ke tembok dan menahan nafas. Dalam tempat gelap itu, walaupun mereka berjumlah banyak, kawanan begal itu tidak berani semibrono turun tangan. Ku Ye Ye U Chiang pun berdiri damu untuk memasang kuping dan metu untuk dapat melihat di tempat gelap itu. Segera juga dan luar terdengar suara tertawa yang nyaring tetapi halus, agak jauh terdengarnya, akan tetapi dalam sekejap suara itu sudah berada di depan pintu, hingga semua metel lantas berpaling ke arah pintu itu, yang kedua daunnya sekarang telah terpentang, meti mereka segera bentrok ke silauan cahaya api tengloleng. Mereka pun menjadi kaget. Di muka pintu yang lebar berbaris masuk serombongan wanita, empat yang jalan di muka masing-masing menenteng tengloleng berkembang, di belakangnya tampak pula empat wanita lainnya, yang jalan menjadi dua baris di kiri kanan, mengapit satu nona cantik bagaikan bidadari. Nona ini mengenakan baju warna kuning jeruk dan pinggangnya terlibat angkin sutra warna putih. Alisnya yang lemtik panjang menaungi kedua matanya yang bersih jernih. Dia bertindak sambil tertawa perlahan dengan sangat manisnya. Di dalam ruang itu semua begal berdiri terpaku bagaikan patung-patung, antaranya ada yang mukanya pucat seperti mayat, ada juga yang merengkal. Dalam keadaan seperti itu, terdengarlah suara riang dari Ong Chiaw Hie. Lian Lie Hiap, ayahku menanyakan kesehatanmu demikian suaranya yang nyaring terdengarnya tadi dalam ruang sunyi senyap itu, Lie Hiap sama dengan nona gagah. Nona itu manggut-manggut. Dia pun banyak sehat, bukan balasnya, suaranya halus. Terima kasih Chiaw Hie mengucap. Ayahku telah minta. Aku menyampaikan pelana ini kepadamu akan tetapi mereka ini. Alisnya nona itu bergerak-gerak, dia tertawa. Ya, aku telah ketahui, dia memotong. Bukankah mereka ini mengilir atas pelanamu itu kembali alisnya bergerak, tapi sekarang bergerak berdiri. Aku tak tahu bahwa pelanami kepunyaanmu, kata Xiao Soan yang dengan cepat, suaranya tidak wajar. Mendengar sangkalan itu, Keng Xiao Lam tertawa di dalam hatinya. Nona ini masih demikian muda, mungkin usianya belum 20 tahun, pikirnya, tetapi aneh tua bangka ini sangat jari kepadanya. Lagi-lagi alisnya si nona bergerak, lantas ia bersenyum. Siapa tidak tidak tahu, dia tidak bersalah, katanya. Mari, kalian semua turut aku pulang ke gunung, ia merandek sebentar, lalu ia tertawa. Ia pandang kuye ye uci yang oh. Kuye lo oto a kau juga datang kemari katanya, menambahkan, upet timur bagian bulan ini masih belum diantarkan, apakah kau lupa? Jago sucoan timur itu berdiri tegak mengawasi, tapi tiba-tiba ia perdengarkan suaranya. Gio Kloset, lain orang di jari terhadapmu, aku tidak. Di sini bukan daerah pengaruhmu, aku kehendaki pelanamu itu. Jago ini tidak hanya membentak, dia pun lompat maju. Si nona yang orang sebutnya Gio Kloset itu berdiri diam, sikapnya tenang. Hayo Tuan Tuan, siapa lagi yang hendak turut memiliki pelana itu tanyanya dengan sabar. Beksie Sam Hiong undurkan diri berbareng bersama pihak Liong Bunpang. Kami tidak campur, kata mereka. Siaw Soan yang yang mukanya menjadi pucat, tidak dapat buka mulutnya. Puisi Heng Tei juga berdiam, akan tetapi mereka berdiri di belakangnya Ngao Wong Kue Ye Ye Uci yang yang nyalinya besar itu. Nona itu awasi semua orang, lalu ia tertawa panjang. Kue Lo Oto A, memang siapa orangnya yang membuat kerau. Takut dia kata. Puisi Heng Tei juga tidak menjawab, hanya tangannya ia ulur untuk menjam bret. Dengan sekonyong-konyong saja tubuhnya si Nona seperti lenyap dari hadapan jago sucoan timur itu hingga jago ini kaget tak terkira, dia segera mundur akan tetapi sudah kaset bebokongnya mendadak. Dia rasakan sangat sakit, tidak ampun lagi dia roboh terbanting. Dua saudara Pui juga kaget tak kepalang, tapi seperti Ye Uci yang, sebelum tahu apa-apa keduanya menjerit dengan tiba-tiba dan roboh bergulingan. Setelah itu, barulah terlihat lagi si Nona berdiri dengan tertawanya yang manis, ia seperti tidak menghadapi peristiwa apa juga. Beksie Sam Hiong dan Liyong Bun Samto lantas maju memberi hormat. Kalian bangun, inilah bukan urusanmu berkata si Nona. Si Osoan yang lantas minta maaf berulang-ulang. Akan tetapi, menghadapi begal dari si Amsai Selatan ini, si Nona hanya tertawa dingin. Di dalam rombongan penjahat itu, Kui Ye Uci yang adalah yang paling kosen, Ia empos semangatnya untuk lawan rasa sakit dari serangan yang ia peroleh itu, karenanya, ia tidak usah menjerit dan merintih-rintih sebagai persaudaraan Pui. Itu. Tapi ia hanya dapat berlawan sebentar saja, ia tidak dapat bertahan pula rasa sakitnya bukan main, sebagai juga digigitnya ular-ular berbisa, sehingga ia tidak bisa bersuara lagi. Peluhnya, keringat, membasahi seluruh tubuhnya, ia bergelisah tidak keruan. Nona, aku memintakah segera bunuh kami, agar kami tidak menderita siksaan lebih lama, dua saudara Pui akhirnya memohon. Ye Uci yang sendiri tetap tidak bisa bicara, hanya matanya seperti hendak copot karena menahankan sakit. Gio Kloset tertawa memandang kedua saudara Pui itu. Persaudaraan Pui, kalian melainkan ikut-ikutan, dapat. Kalian diberi setingkat keringanan untuk peroleh kebebasan lebih cepat, katanya. Lantas ia angkat kedua kakinya saling susul menendang dua saudara itu hingga keduanya menjerit, terus mereka berdiam. Keng Chiao Lam yang menyaksikan itu kaget tak terkira. Ia tidak sangka, Nona secantik itu mempunyai hati demikian telengas seperti Raja Iblis. Setelah bereskan puisi Hente, Gio Kloset menggapai kepada Xiao Soanyang. Mari kau demikian suara panggilannya. Dengan tubuh gemetar seluruhnya, Soanyang menghampiri dengan tindakannya yang perlahan, sambil jalan kedua tangannya merabar-rabar kepada tembok. Kau dengan Kuelo Otoa adalah saudara-saudara angkat dari beberapa puluh tahun, pasti erat sekali persahabatanmu kata si Nona suaranya sabar. Hancur rasa hatinya Soanyang. Aku harap Nona dapat maklumi bahwa di dalam urusan ini aku tidak ambil bagian, jawabnya. Wajahnya si Nona bermuram durja karena jawaban ini. Percuma kau telah menjadi begal untuk banyak tahun? Dia menegur apakah kau masih belum mengerti pantangannya satu penjahat? Matamu seperti tidak ada sinarnya, namun kau masih berani menjagoi dalam kalangan rimba hijau. Pikirlah masak-masak. Dia satu anak muda, tanpa tulang punggung, apakah dia berani bawa harta besar dengan bersendirian saja? Baik aku berita bukan kau, jikalau barang bingkisan itu bukan untukku, tak berani aku datang kemari untuk mencampuri pekerjaanmu. Mengapa sebelum kau cari keterangan dahulu tentang dia ini, kau sudah turut saja ojokan orang dengan bekerja sama untuk ganggu padanya? Bukankah itu berarti kau buta melek? Soanyang terus membungkam, tetapi makin dicaci makin makin hatinya lega hingga akhirnya tenteramlah hatinya yang tadinya goncang keras. Ia ketahui baik ada tabiatnya Gio Kloset. Selagi menghadapi nerusan besar, kalau si Nona berseri-seri, dan kata-katanya halus dan sabar, itu artinya dia akan menggunakan kekerasan. Sebaliknya, kalau dia berlaku bengis, itu berarti tak akan terjadi kehebatan. Ia tunggu sampai si Nona berhenti menegur, ia segera membarangkan dengan kedua tangannya ia gaploki mukanya sendiri berulang-ulang. Ya, mataku buta tidak berhak aku menjadi begal. Ia mengoceh seorang diri, mengakui kesalahannya harap Nona Sudi beri pengajaran kepada aku. Jikalau kau insyaf akan kesalahanmu, aku suka memaafkannya, kata Gio Kloset kemudian. Sekarang hayo kau bikin habis saudara angkatmu ini. Soan yang kaget sehingga pucat mukanya. Kui Ye Ye Uciang adalah sahabatnya untuk peluhan tahun, sampai hatikah dia membunuh sahabat ini? Kui Ye Ye Uciang bergulingan pergi pulang, ia bergelisah tidak keruan, kemudian ia berguling mendekati Soan yang kepada siapa ia mengawasi, sinar matanya memohon supaya sahabat ini lekas-lekas bunuh padanya. Bukan main sangsinya Soan yang, ia merasa berat tetapipun hatinya takut. Tio Lam yang sedari tadi dia melihatkan semua kejadian itu mendadak lompat maju. Kui Ye Ye Uciang adalah begal tunggal yang jahat sekali dan sesat, jikalau kau bunuh padanya, itulah sebagai kau mewakilkan kau merimbah hijau menyingkirkan satu manusia busuk katanya dengan nyaring. Dengan singkirkan begal ini orang tidak akan menyalahi tindakanmu ini. Akan tetapi untuk memaksa mereka berdua saling bunuh, aku anggap tidak tepat, bukan perbuatannya orang terhormat. Berubah wajahnya Gio Kloso tetapi ia tertawa. Kau dari golongan mana dia tanya? Murid Butong P yang katan kedua sahut Ije Ulam dengan angkuh. Oh dari Butong P. Maaf-maaf, katanya, matanya memain. Terus ia pandang soan yang dan kata, siau soan yang aku sebenarnya sedang uji hatimu. Kau dan ku Ye Ye Uciang adalah orang-orang segolongan, tetapi aku tahu kau tidak sejahat dia. Aku suruh kau bunuh dia kau tidak lancang melakukan titahku itu, inilah bagus. Baik karena sifatmu ini, aku tidak memaksa untuk kau menjadi Al-Kojo. Sehabis mengucap demikian, nona ini ayun sebelah kakinya terhadap ku Ye Ye Ui Jiang. Habislah riwayat begal tunggal dari sucoan timur itu ia berpulang ke tanah baka. Lalu nona ini berpaling kepada semua orang. Sekarangkah semuanya ikut aku ke Tengkun San? Katanya lapun tertawa. Kemudian ia tunjukkan Tiao Lem, akan tanya, kau hendak pergi ke mana? Apakah kau hendak lanjutkan melindungi Tui Tai Jin? Kau juga harus turut aku berikut Tui Tai Jin serta semua barang bawaannya mesti diangkut ke atas gunung. Tiao Lem kaget tidak kepalang. Sungguh besar nyalinya Gio Close Ed, pikirnya. Bagaimana berani dia membentur aku dan Butong Pei? Butong Pei telah jadi terlalu kesohor hingga ada banyak muridnya yang menjadi keras kepala, Keng Tiao Lem tidak terkecuali, akan tetapi sekarang ia toh bersangsi menghadapi sikapnya Gio Close Ed. Jikalau tidak menurut, ia kualir kena dikalahkan, sebaliknya kalau turut, ia khawatirkan pamarnya. Jatuh yang bersangkut paut dengan nama baiknya Bodong Pei. Ong Tiao Hie melirik dan mengedipkan Matu ketika orang Butong Pei itu tengah terbenam dalam keragu-raguan. Saudara Keng memang sangat pangenilian Li Chin Ip, kata Tiao Hie dengan terang tegas, malah selama di perjalanan, dia telah utarakan niatnya mengunjungi Li Hiap kepadaku. Mendengar ini, mengertilah Tiao Lem bahwa orang hendak cegah ia bertindak secara sembrono, maka ia merasa tidak puas, ia harus kendalikan dirilah juga pikir, tidak boleh aku terima penghinaan di depan banyak mata. Baik aku turut padanya akan lihat apa yang hendak ia lakukan, andaikan dia tidak memberi muka dengan merampas juga harta benda tutaijin, terpaksa aku mesti undang saudara-saudara seperguruanku untuk tempur padanya. Lantas ia masuk ke dalam kamar untuk memberitahukan Tiong Liam, ia pun minta bekas contok ini bersabar dan ikut ke gunung. Tiong Liam bisa berpikir, apapula piausunya pun membujuknya untuk mengikut saja. Maka ia kata, baiklah, asal jiwaku selamat. Harta benda adalah barang sampingan. Demikian, setelah kekacauan itu, selagi cuaca remang-remang, giokloset serta delapan pengiringnya mengiringkan rombongannya tutiong Liam dan kawanan begal itu menuju ke gunung Tenggunsan yang menjadi cabang dari pegunungan Tai Pasan. Pesanggerahannya di atas gunung itu merupakan sebagai benteng, dari kaki gunung sampai di atas, dengan berjarak-jarak, ada bandit-bandit wanita yang melakukan penjagaan dan menyambut rombongan. Semua mereka nampaknya gagah. Ong Chiaw Hie kagum melihat serdadu-serdadu wanita itu, di dalam hatinya ia kata, tampaknya nona-nona ini mungkin lebih gagah daripada serdadu-serdadunya ayahku. Sesampainya di atas gunung. Gio Kloset berikan titahnya supaya rombongan tutiong Liam diantar ke kamar tetamu yang besar, dan barang-barang berikut kereta-keretanya. Di bawah ke belakang, Ong Chiaw Hie dapat satu ruang tersendiri, akan tetapi ia bebas merdeka untuk temui Keng Chiaw Lam dan lain-lainnya. Loh Piao Tau, berbisik Chiaw Lam kepada si kepala Piao Su. Kau telah lama pop Piao di barat utara, tahukah kau Gio Kloset ini orang macam apa? Dia adalah penyambun wanita yang baru muncul selama dua tahun ini, jawab orang yang ditanya. Orang mengatakan dia bernama Lian Nyesi yang akan tetapi di dalam kalangan rimba persilatan tidak ada orang yang ketahui jelas tentang asal-usulnya, lebih-lebih tidak ada yang tahu dari mana dia peroleh kepandainya yang liahai itu. Aku dengar orang bercerita, walaupun dia baru muncul, dengan tangan kosong serta sebatang pedangnya dia pernah robohkan 18 penjahat besar, dan pertempurannya itu telah dilihatnya oleh Liji Yehaw, jago silat kesohor dari siam se-e itu dengan metu kepala sendiri. Liji Yehaw nyatakan, ilmu silat bertangan kosong dan ilmu pedangnya si nona beda daripada orang banyak umumnya, belum pernah ia melihatnya, maka itu ia mau percaya, tidak usah sampai 10 tahun nona itu tentulah akan menjago seluruh golongan, mengalahkan semua jago silat lainnya. Tiaw Lam perdengarkan suara hektometer. Tiaw Su tua itu segera insyaf bahwa ia telah omong terlalu banyak, lantas ia tertawa dan menambahkannya, Liji Yehaw luas penglihatannya akan tetapi mengenai Giyokloset mungkin ia agak berlebihan. Dari pihakmu, Butong Pei ilmu tangan kosong Kiyo Cikiong Sing Heng Chiang dan ilmu pedang Cip Cap Jie Ciu Lian Hoan Kiam adalah ilmu asli rimba. Persilatan, tak dapat dibandingkan dengan lain kaum. Tiaw Su ini mengatakan demikian karena ia ingat, selama beberapa puluh tahun ini kaum Bulim atau rimba persilatan telah memandangnya Cie Yang Tojin dari Butong Pei sebagai ahli silat nomor satu. Kata-katanya tadi tidakkah ia telah menindih Tio Jin itu? Tiaw Lam bersenyum mendengar perkataannya Piaw Su ini, ia masih bersikap Jumawa, akan tetapi hatinya puas. Seantara hari itu, Tio Tiong Liam dan rombongannya telah disekap di dalam kamar, selindak pun mereka tak dapat keluar, akan tetapi mendekati sore, dua serda dua nita datang kepada mereka. C.E. Chu kami undang Tui Tai Jin dan Keng Nghyong menghadiri perjamuan demikian katanya, dengan C.E. Chu diartikan Ketua Persanggerahan. Undangan ini diterima dengan baik. Ruang Persanggerahan diterangi dengan banyak lentera, di situ disiapkan dua buah meja perjamuan, kecuali Giyok Lo Sat Lian Nye Siang yang cantik bagaikan bidadari, ada berkumpul Ho An San Ho Chiu Tau, Ho Leng Wan Chu Peo O Chiang dan lainnya, berikut si Co An Siang Sat yang dikeimukan di tengah jalan. Dua belas nona-nona disediakan untuk melayani hadirin. Di luar ruang Persanggerahan dijaga serdadu-serdadu, liao lo, wanita. Meskipun mereka menghadapi pesa, tapi jago-jago rimbah hijau itu semua kuncup hatinya. Inilah hapesta paling aneh, Keng Chiaw Lam berpikir. Di sini pria tunduk terhadap wanita. Ia tetap tidak puas tetapi ia kagumi juga Giyok Lo Sat silakan minum nona rumah mengundang. Kemudian, sesudah tiga edaran, dia berikan titah kepada orangnya, bawa bingkisan untuk ongkong cuk kemari. Titah ini diturut dengan segera. Lima liao lo membawa datang lima buah nenampan yang ditutupi, cita merah. Giyok Lo Sat lantas buka tutupnya dua nenampan di sebelah kiri melihat mana. Tiong Liam kaget hingga ia berseru. Di atas nenampan itu ada dua kepala manusia berlumuran darah. Giyok Lo Sat bersenyum, ia terus pandang Chiaw Hie, inilah yang dikehendaki ayahmu katanya. Sekarang si nona singkap kain penutup tiga nenampan lainnya, semua itu pun bermuatkan masing-masing satu kepala orang yang darahnya masih berlepotanlah angkat setiap kepala yang ia ayun-ayun. Kemudian ia bersenyum. Mekreka bertiga telah berlaku kurang ajar terhadap Kongcu. Maka itu, aku ambil kepala mereka, katanya. Aku harap Kongcu pandang ini sebagai bingkisan untukmu. Mereka ini masih mempunyai satu kawan lainnya, yang telah mendapat bagiannya pula, aku percaya dia selanjutnya tidak akan berani membikin pusing pula kepada Kongcu. Kembali Tiong Lia menjadi kaget. Ia dapat mengenali tiga kepala itu adalah tiga anggauta kimiawe yang kemarin ikuti Tauf Chiawi Chioho. Tidak disangka mereka semua roboh di tangannya nona luar biasa ini. Satu kawan lainnya yang dimaksudkan oleh si nona mungkin Tauf Chiawi Chioho. Ong Chiawi Chiawi berbangku dengan hormat. Tidak sanggup aku terima bingkisan semacam ini, katanya. Lagipun untuk sementara ini aku masih belum memikir untuk berangkat pulang. Aku tahu Kongcu hendak melakukan perjalanan jauh ribuan li, berkata pula si nona. Baiklah, bingkisan ini aku nanti titahkan orang mengamarkannya kepada ayahmu sekalian bersama surat perjanjian ikatan kita. Terima kasih Chiawi Chiawi mengucap. Si nona tertawa manis sekali, laawasi semua hadirin bandit. Jikalau tidak bentrok lebih dahulu, kalian tidak akan mengenal satu dengan lain, berkata dia. Baiklah di sini aku menjelaskannya, bahwa ayahnya Ong Kongcu ini adalah Hongkiin dari Siamsai Utara. Mendengar itu, semua berandal tertawa. Benar-benar hebat kata mereka. Inilah yang dapat dikatakan, airbah menerjang kulilnya Raja Naga, orang tidak mengenali sesama orang sendiri. Kalau sedari siang-siang kami telah kenalkan Ong Toako, tak mungkin kami berani menguntit dan turun tangan. Ong Kiin adalah kepala dari kaum rimba hijau di Siamsai Utara, di bawahnya adalah KHO Geng Siang, Ong Chokwa, Hui Sanhou dan Tai Anglong, pelbagai penyamun kesohor itu, tetapi pengaruhnya rombongan dari Siamsai Utara ini tidak sampai di Siamsai Selatan. Di provinsi Siamsai semuanya ada 13 gerombolan berandal, mereka tidak takluk satu pada lain. Salah satu di antaranya, Ong Kiin lah yang bercita-cita besar, setelah bersama KHO Geng Siang mengangkat saudara, belum ada 10 tahun ia telah dapat diangkat menjadi bengcu kepala dari pelbagai rombongan di Siamsai Utara itu. Karenanya pula ia dapat bekerja secara luas. Melainkan rombongan-rombongan dari Siamsai Tengah dan Siamsai Selatan, yang tidak suka terima segala titahnya alapun seorang yang cerdik, baru 2 tahun munculnya Gio Kloset berbareng mendapat tahu ada 2 musuh di Siamsai Selatan yang hendak satrukan padanya. Ia lantas putus putranya, yaitu Ong Chiaw Hie, membawa hadiah untuk Gio Kloset, guna ikat persahabatan. Pelebagai penyamun mempunyai daerahnya masing-masing, dimanapun terdapat musuh, Ong Chiaw Hie tidak mau berangkat secara menyolok mata, ia sengaja berangkat seorang diri dengan gunakan akal menyimpan barang hadiah di dalam pelana. Akan tetapi di luar dugaannya, pihak Kimia Wie yang liahai itu dapat mencium bau, maka lantas ditugaskan Chio Ho berempat untuk menguntit dan turun tangan. Di samping itu 5 rombongan penyamun di perbatasan Sucuan, Siamsai dapat dengar selentingan juga, bahna mengilarkan harta besar itu merah pun turut menguntit. Demikianlah telah terjadi, Chiaw Hie tempel rombongannya Tu Tiong Liam sambil gunakan akalnya yang cerdik itu. Setelah mengetahui kelicinannya orang Siong ini, Kang Chiaw Lam mencaci di dalam hatinya, karena ia telah kena diabdobi oleh pemuda ini. Sungguh celaka bocah ini. Dia telah berkongkol sama Gio Kloset, dia telah pakai nama Butong P sebagai tameng, dia juga tempel pengaruhnya Tu Tai Jin, tetapi sekarang setelah muncul, si Raksasi Kemala, dia telah bikin kami menjadi orang-orang tawanannya Raksasi Kemala ini, demikian pikirnya. Gio Kloset sudah lantas berkata pula, mulai saat ini kita kau merimbah hijau di seluruh provinsi Siamsai telah menjadi satu keluarga. Aku telah berserikat kepada Toa Ko Ong Kiin, aku harap semua saudara Klaks disaling bantu. Andai kata saudara-saudara tidak memikir lainnya, silakan saudara-saudara keringkan cawan ini. Ia angkat cawannya, untuk segera dicegup habis lebih dahulu. Tidak ada berandal yang berani menentangnya, mereka pun keringkan cawan mereka masing-masing. Gio Kloset letakkan cawannya, ia tertawa, kemudian ia gapaikan seorang serdadunya, kepada siapa ia berbisik. Serdadu itu lantas masuk ke dalam tidak lama, ia sudah kembali tetapi tidak seorang diri, hanya bersama empat orang yang ia iringkan, menampak empat orang itu, Keng Chiaulem ternganga. Empat orang itu adalah saudara-saudara seperguruannya Chiaulem yang diberi tugas oleh guru mereka untuk mengerjakan sesuatu di Siamsai. Mereka sudah berangkat terlebih dahulu daripadanya, ia tidak sangka, bahwa mereka sekarang muncul di sarang penyamun ini. Apakah benar, seperti katanya Kuyaye Uciang tadi, mereka sudah jadi tawanannya Gio Kloset pikir Chiaulem. Akan tetapi, melihat keadaannya mereka itu, nampaknya mereka bukan sebagai orang-orang tawanan. Gio Kloset mengulapkan tangan, lantas ada orangnya yang mengeluarkan pula barang hidangan yang baru, yang disajikan di sebuah meja lain. Ia undang empat orang itu duduk di meja ini. Mari kita duduk di meja sana, kata dia pada Keng Chiaulem. Biarlah aku diberikan ketika untuk bersahabat dengan orang-orang pandai dari Butong Pei dia tertawa manis. Keng Chiaulem tetap merasa heran, akan tetapi melihat orang bersikap ramah sama hatinya lega. Ia berpikir, Butong Pei sangat kenamaan, walau dia sangat ganas, rupanya dia masih jeri juga terhadap kaumku, maka sekarang dia berlaku manis dan meminta persahabatan. Kepercayaannya Chiaulem ini jadi semakin tebal setelah ia lihat si nona bersikap semakin ramah tamah. Chiaulem bicara kepada empat saudara seperguruannya itu, tetapi mereka agaknya ada ganjelan di hati, sikapnya tidak gembira, malah dua di antaranya hanya menyengir, hingga pemuda ini menjadi haran. Lagi-lagi Giokloset panggil satu serdadunya, ia ucapkan beberapa perkataan perlahan, setelah mana, serdadu itu segera undurkan diri. Entah apalagi tindakannya lebih jauh, Chiaulem menduga-duga. Mari minum Giokloset mengundang secara sangat gembira. Ia tengah pula araknya. Chiaulem berlima juga minum arak mereka. Sebentar kemudian terdengarlah suara roda-roda kereta di muka Huatia, wajahnya si nona bercahaya. Sedang Chiaulem berlima segera lihat beberapa serdadu menolak datang kereta barangnya Tu Tiong Liam untuk ditunda di bawah tangga muka persanggerahan. Dengan tiba-tiba Giokloset berbangkit. Tu Taijin, mari kita membuat perhitungan tiba-tiba juga dia berkata kepada Tiong Liam. Bekas contoh itu heran, akan tetapi dia bisa tetapkan hati. Itulah jumlah yang kecil, C.E. Chu, silakan kau ambil semua. Berkata dia yang menduga hartanya akan dirampas di rumah aku masih mempunyai sedikit milik, aku tidak mengharapi harta bekas jabatanku ini. Mendengar demikian, si nona perlihatkan tampang sungguh-sungguh. Aku lian Nyesiang, walaupun menjadi penyamun, aku berpegang kepada keadilan katanya dengan nyaring. Tanyakan semua hadirin di sini, kapan dan di mana lian Nyesiang pernah ambil harta orang secara serampangan. Terhadap pembesar yang putih bersih, uangnya satu bon pun aku tidak akan merampasnya. Tapi kalau dia satu pembesar rakus, uangnya tentu aku rampas, batok kepalanya pun aku maui. Apakah kau telah dengar nyata? Tiong Liam kaget hingga tubuhnya mengjigil. Celaka, celaka, habislah jiwa tuaku di sini, ia mengeluh dalam hatinya. Akan tetapi sikapnya si nona kemudian nampaknya menjadi tenang pula. Tiong Liam, kau dengarlah demikian katanya. Kau telah menjabat pangkat belasan tahun, selama itu kau telah terima hadiah dari orang-orang sebawahanmu serta pelbagai hartawan setempat berjumlah 76.700 tel. Uang itu tidak halal, aku hendak ambil semuanya. Di samping itu, kau masih mempunyai 32.500 cel hadiah dari pemerintah, tetapi uang itu berasal uang rakyat, maka aku hendak ambil juga untuk kemudian diamalkan kembali kepada rakyat yang melarat. Sekarang masih ada sisa 16.800 cel luang sempananmu sendiri, itulah hakmu, sejumlah itu akan aku kembalikan kepadamu. Kau telah menjabat pangkat belasan tahun, kau punyakan hasil demikian banyak, walau kau bukannya satu pembesar bersih, tetapipun tidak termasuk pembesar rakus. Sekarang aku telah membuat perhitunganku, katakanlah terang-terang, kau puas atau tidak? Tiong Liam kaget berbareng pun hatinya Girang. Ia kaget karena ia tidak mengerti mengapa dan dari mana Sinona ketahui demikian jelas tentang jumlah seluruh hartanya yang diperolehnya itu. Dan Girangnya, kepulisannya Sinona itu berarti jiwanya tidak akan diganggu dan hartanya tidak kludas semua. Setelah mengatakan demikian, sambil tertawa dengan manis, Gio Closet duduk kembali di kursinya. Ia cenderungkan tubuh kepada Keng Ciaulem, yang duduk di sampingnya. Orang pandai dari Butong Pai, katanya sambil tertawa pula, Siau Moai masih berusia muda dan cetek pengetahuannya, bila mana kau anggap perbuatanku ini tidak layak dan adil sudik kau berikan petunjukmu. Ia gunakan kata-kata Siau Moai sama dengan adik kecil, pula suaranya pun halus. Ciaulem kagum sekali, hingga ia unjukkan jempolnya. Pantaslah lian lia hiap menggetarkan dunia rimba hijau. Nyata kau pandai sekali mengambil keputusan dia memuji. Kau membuatnya orang kagum terhadapmu. Si Nona bersenyum, ia menukar arak yang hangat. Untuk minum bersama pemuda S.H.C. Keng ini, wajahnya ramai dengan senyumnya yang berseri-seri. Tanpa merasa Ciaulem mulai terpengaruhi air kata-kata. Ia duduk dekat sekali kepada si Nona, hidungnya dapat mencium bau harum dari tubuh Nona itu. Gia kloset sungguh menarik hati, pikirnya. Sayang, demikian elok dia ada ia kesudian menjadi penyamun. Kalau dia kembali kepada jalan yang benar, entah berapa banyak pemuda gagah yang akan roboh hatinya. Kemudian tiba-tiba ia tanya, lian lia hiap kau demikian gagah, siapakah gurumu yang pandai itu? Bila ada ketikanya sungguh aku si orang S.H.C. ingin mohon pengajaran deasi padamu bagaimana menggirangkan. Aku khawatir sekali, lain waktu tidak mungkin ada pula ketika yang sehaik ini. Ong Chiao Hie yang mendengar ucapan ia orang S.H.K. ini merasa khawatir. Segera ia menyalak dan berkata, saudara K.K. sudah sinting, jangan minum lebih jauh. Chiao Lam menggeleng-geleng kepala. Aku belum mabuk. Siapa katakan aku mabuk kata dia yang menyangkalnya. Mendadak wajahnya si Nona menjadi gelap suram, tetapi sedetik kemudian ia tertawa pula, terus ia angkat cawannya. Keng Leng Hiong, kau terlalu memuji aku, katanya. Sebenarnya aku seorang anak perempuan yang tak berayah ibu, tidak mempunyai guru juga. Beberapa juru silmu silaku yang jelek adalah buah hasil dari belajar seorang diri, tidak dapat dibandingkan dengan kau yang dapat pimpinan dari perguruan kenamaan, dari kalangan persilatan yang asli. Nona ini singkap rambut bidahinya. Sebenarnya aku pun ingin sekali mohon pengajaran darimu Keng Eng Hiong, ia menambahkan Ketikanya yang baik tentu mesti ada kau tak usah sibuki Lantas ia duduk pula, matanya melirik jago muda dari Butong Pai itu dengan senyumnya yang sangat menggiurkan Chiao Hie berkhawatir sangat hingga ia rasakan bulu ramahnya bangun berdiri Di samping itu diam-diam ia menertahui orang Shikeng ini yang ia katakan tolol Tapi ia segera berbangkit dan kata, C.E. Chu terima kasih untuk perjamuan ini Saudara Keng sudah mabuk, aku pun tak kuat minum banyak Harap C.E. Chu maafkan kami, kami ingin undurkan diri Gia kloset merasa tidak puas muram wajahnya Kelihatannya kau hendak bantu dia, katanya dengan Dingin Terbanglah semangatnya Chiao Hie, tetapi ia menjawabnya dengan perlahan Sebetulnya aku tidak kenal saudara Keng ini Hanya dapat berkenalan di tengah jalan Aku berterima kasih kepadanya yang telah bantu sedikit merintangi pihak lawan yang menguntit aku Karena dia anggap aku sebagai sahabat Aku pun sudah selayaknya perlakukan dia sebagai sahabat Gia kloset perdengarkan suara tidak tegas Lalu ia ulapkan tangannya dan berkata dengan nyaring, tutup perjamuan Meski demikian, dengan suara perlahan ia ucapkan kata-kata pada Keng Chiao Lem Besok pagi harap kau datang kace tengah gunung untuk kita membuat pertemuan di dalam lembah Harap Keng Nghyong jangan lupa Sepasang alisnya Chiao Lem berdiri, ia nampaknya sangat gembira Tidak nanti aku lupakan titah mumi C.E. Chu sahutnya Perjamuan sudah lantas ditutup Tapi Gia kloset masih suruh orang-orangnya antar Keng Chiao Lem berlima Ke sebuah kamar yang terpisah dari Ong Chiao Hie Hingga pemuda ini yang masih hendak bicara kepada murid Bulong P itu tidak dapatkan kesempatannya Keesokannya pagi belum lagi pengaruh air kata-kata menghilang seluruhnya dari kepalanya Chiao Lem Satu serdadu wanita telah datang padanya Keng Nghyong, C.E. Chu kami undang padamu, kata serdadu ini Chiao Lem melantas saja dan dengan cepat, segera ia ikut serdadu itu menuju ke lembah di mana sudah ada empat saudara seperguruannya Sedangkan Tu Tiong Liam duduk seorang diri di atas sebuah batu ditemani dua serdadu wanita Gia kloset muncul tidak lama kemudian, jalan mendatangi di antara batu-batu gunung yang berserahkan tak teratur Wajahnya ramai dengan senyuman Rambutnya bergelang emas, pedangnya yang panjang tergantung di pinggangnya Hingga selainnya cantik, ia pun tampaknya sangat gagah Bukan main kagumnya Chiao Lem Hanya ia tidak sangka di situ telah berkumpul orang-orang lainnya Sedang pada mulanya ia menduga ia seorang dirilah yang diundangnya Selamat pagi, kengenghyong menegur si nona Apakah kau dapat tidur tenang semalam? Suara itu menyatakan perhatian yang sungguh-sungguh Terima kasih, sahut Chiao Lem dengan jengah Harap Chie Echu pun dapat tidur tenang Aku tadinya khawatir kau tak dapat tidur nyenyak Tertawa si nona Jikalau kau tidak dapat tidur nyenyak Pun sebentar lagi kau akan kurang tidur Oh, sungguh kau harus dikasihani Chiao Lem merasa heran dalam hatinya Aneh, kira bagaimana ia ketahui aku semalam tidak dapat tidur pikirnya Tidakkah dia melainkan menduga-duga saja? Gio Kloset lantas berkata pula Jikalau kau dapat luka parah Umpama ada salah satu anggauta tubuhmu menjadi cacat Pasti sebentar malam kau tidak dapat tidur senang, bukankah? Walau masih dalam keheranan, Chiao Lem tertawa juga Di atas bumi ada angin dan mega yang tak berketentuan Seperti juga manusia bisa terancam bencana siang dan malam Menyahut dia Maka jikalau benar-benar ada bahaya yang mengancam aku Apa daya? Kecuali Chie Echu niat membuat susah padaku Maka dari manakah datangnya angkara murka itu? Kau nyata terbuka pikiranmu, kata Gio Kloset Aku tidak berani membuat kau susah Aku hanyalah hendak mohon pengajaran daripadamu Aku dapat dengar ilmu pedang butong peit Tidak ada keduanya di kolong langit Karenanya aku memikir hendak membuka mataku Kecuali M menjadi tidak puas Oh, kiranya benar-benar Chie Echu niat mencoba aku Katanya Satu tai tiang hu lebih suka binasa daripada terhina Karenanya, meski aku bakal terima tiga bacokan dan enam tikamannya Chie Echu Tidak nanti aku bikin jatuh nama baiknya butong pei Nona itu tertawa dengan manis Bagus katanya Sekarang kau sedikit waspada Aku hendak mulai dengan-dengan seranganku Gio Kloset hunus pedangnya Terus ia menusuk Chie Olem melihat gerak tangannya si Nona yang enteng tetapi perlahan Agaknya seperti sedang main-main Ia tidak dapat menduganya orang menyerang ia dengan benar-benar atau gertakan belaka Meski demikian, ia toh menangkis Akan tetapi, ketika pedang si Nona kena bentur Mendadak Nona itu putar tangannya dan tahu-tahu ujung pedangnya sudah ancam tenggorokan Kali ini gagal, mesti ditukar dengan yang lainnya kata Nona ini sambil tertawa Chie Olem kaget berbareng mendongkol, karena ia telah terpedaya Tusukan si Nona tidak diteruskan dan ia diejek Dengan tiba-tiba ia mengelakkan tubuhnya ke samping sambil terus berikan tikaman Dengan salah satu dari tiga tusukan berantai Iyalah Kim Chiem Toh Sian sama dengan jarum mas dimasukkan benang Ketika serangan ini gagal, ia segera melanjutkan dengan tikaman Yang kedua yakni Cusat Lian Hoan atau Tarik dan lepas bergantian mengarah tenggorokan Si Nona cepat serangannya yang berantai ini akan tetapi serangan yang kedua ini pun gagal pula Maka ia hendak meneruskannya dengan runtunan yang ketiga Tapi, belum ia sempat bergerak Ia telah rasakan pedang lawan menempel di bebokongnya Karena Nona itu dengan tidak diketahui lagi sudah melejit ke sampingnya Terpaksa ia berlompat sambil memutar tubuh untuk menyelamatkan diri Baru ia lompat, berbareng juga sambaran angin lewat di atasan kepalanya Hingga ia kaget tak terkira Sambaran angin itu menyebabkan segumpal kecil rambutnya terbabat jatuh Si Nona tertawa ketika lawan jam menaruh kaki di tanah Aku suruh kau waspada, mengapa kau justru lengah? Tanya Nona inilah berdiri diam sambil rangkul pedangnya Kemudian dengan tangan kanannya ia menggapai kepada orang butong lainnya Sambil berkata juga, orang-orang gagah butong pei Pegakah kalian akan tonton saja orang sesama perguruan main topeng monyet di sini? Empat orang butong itu memang hatinya tidak puas Maka mendengar kata-kata si Nona yang berupa tantangan itu Segera mereka maju menyerang dengan berbareng Mereka tidak mengucap sepatah kata juga Nah, ini barulah mengembirakan tertawa si Nona Lalu, di antara sambaran-sambarannya lima batang pedang lawan Ia berkelebatan dengan pedangnya juga Meski ia dikepung, ternyata ia adalah di pihak penyerang Menampak demikian, Ong Chiao Hie merasa tidak enak hati Lian Lie Hie sudah hilah ia berseru sambil lompat maju Harap kau menaruh rasa kasihan Suaranya pemuda ini belum berhenti Tiba-tiba terdengar bentrokannya pedang Dengan pedang disusul jeritan-jeritan dari kesakitan Nyatalah pedangnya kelima jago butong pei putus buntung Dua jarinya keng Chiao Lam turut berpisah dari tangannya Dan empat yang lainnya hilang masing-masing satu jari tangannya Gio kloset balingkan pedangnya, wajahnya suram Sekarang kalian baru mengerti bahwa di luar langit masih Ada langit, jangan kalian membuta mengandalkan nama besar Dari rumah perguruanmu di Akata dengan nyaring Keng Chiao Lam tadi malam kau berlaku sedikit tidak tahu adat Sebenarnya aku hendak buntungkan lenganmu dan korek kedua biji matamu Akan tetapi karena barusan kau perlihatkan juga semangatmu Aku kasih keringanan padamu Sekarang lekas kalian pergi menggelinding turun dari gunung ini Mendengar bentakan itu, hatinya Chiao Hie menjadi lega Ia lantas menghampiri Chiao Lam Pucat mukanya murid butong pei ini Tanpa mengucapkan kata-kata lagi Ia membalik tubuhnya lari turun gunung Empat orang butong pei lainnya rangkap tangan mereka Terima kasih untuk kemurahan hati C.E. Chu Kata mereka Budi kebaikanmu ini pasti kami tak akan lupakan untuk selama-lamanya Gio Kloset tertawa dingin Aku bersedia menanti tuntutan pembalasanmu katanya Chiao Hie mengedipkan matuk kepada empat orang itu Untuk cegah mereka berkata-kata lebih jauh Salah satu yang tertua dari keempat orang itu hadapi Chiao Hie dan menjurah katanya Ong Kong Chu terima kasih yang kau sudah melindungi suti kami Sayang kami tidak Lebih siang dapat ketemui kau Aku ada membawa suratnya Beng Busu untukmu Orang butong pei itu rogoh sakunya akan keluarkan sesampul surat Agaknya Chiao Hie terkejut Ia lirik si Nona Dari tempat ribuan li orang datang antarkan surat Sudah selayaknya kau haturkan terima kasihmu Berkata Gio Kloset dengan nyaring Chiao Hie tau si Nona tidak kandung maksud lain Barulah ia sambuti surat itu Terima kasih katanya Orang butong pei itu serta tiga saudaranya bersenyum tawar Tanpa memberi hormat lagi mereka segera berlalu Chiao Hie merasa sangat bersusah hati dan menyesal Karena ia merasa telah tidak berbuat Sebagaimana mestinya terhadap orang-orang butong pei itu Gio Kloset tawasi Chiao Lam berlima Sampai mereka lenyap dari pandangan mata Lalu ia berpaling kepada Orang Chiao Hie Saudara Orang Kau tentunya katakan aku terlalu kejam Bukan tanyanya dengan wajar Tidak berani aku mengatakan demikian Sahut Chiao Hie Tetapi dalam hatinya sebenarnya ia mencela Tabiatku adalah paling tidak sanggup menghadapi orang atau orang-orang yang terlalu andalkan pengaruhnya Kata Sinona kemudian Suaranya sabar Murid-murid butong pei berjumlah besar Di antara mereka ada banyak yang tolol dan pintar Yang sesat juga Dan di antara mereka ini Tidak sedikit yang menjadi sombong Karena terlalu mengandal kepada guru mereka yang termasyur Di antara butong ngolo Kecuali Chie yang tojin empat lainnya Mempunyai cacatnya masing-masing Karenanya Murid-murid mereka banyak yang congka Mungkin di antara murid-murid itu perbuatannya tidak ada yang keterlaluan Akan tetapi mereka toh menjemukan Maka kali ini aku hendak tindas kejumawaan mereka Untuk kasihkan sedikit hajaran pada mereka itu Ong Chiao Hie membungkam Ia tidak mau mengutarakan pendapatnya Sinona berdiam sebentar Lalu ia menanya Kabarnya busu bengken di kota raja dengan ayahmu mengangkat saudara Benarkah busu sama dengan guru silat Dia adalah mertuaku Sahut Chiao Hie dengan singkat Oh, kiranya sanak dekat kata si Nona Bagus Aku tahu Nona si beng itu Yang bagus ilmu silatnya dan elok orangnya Toh belum menikah, bukan? Mukanya Chiao Hie kemerah-merahan karena malunya Belum, sahutnya Ayahku telah pesan supaya sehabisnya Temui kau, aku mesti langsung menuju kota raja Untuk sambut mertuaku itu serta gadisnya Memang sudah selayaknya kau sambut mereka Berkata Gio Kloset Apa artinya berdiam di kota raja menjadi guru silat di dalam istana kaisar Oh, saudara Ong, harap kau jangan kecil hati Aku memang biasa omong terus terang Tidak, Nona Ayahku pun bersependapat denganmu Jawab Chiao Hie Nona itu berkata pula Jikalau tidak ada suratnya Beng Busu ini Empat orang itu pasti akan merasakan penderitaan lainnya lagi Mereka telah menyamar sebagai saudagar-saudagar kulit Di tengah jalan mereka dicegat oleh orang-orang sebawahannya Hue E. Lengkau dan Cupeo O. Chiang Kalau mereka perkenalkan diri Urusan pasti tidak ada Akan tetapi mereka sudah unjukkan kejumafaannya Mereka sudah lukai empat taubaknya Hue E. Lengkau Dengan menunggang seekor kuda aku segera susul mereka Di depan mereka aku pertontonkan ilmu pukulan Bian Chiang memukul batu sehingga hancur bagaikan tepung Setelah itu aku undang mereka naik ke gunungku Aku kata supaya kita sama-sama meyakinkan ilmu silat pedang Ong Chiao Hie mengeluh di dalam hatinya Itulah hebat Mustahil untuk saling meyakinkan ilmu silat Mesti diberikan semacam pertunjukan kekuatan tenaga Pikirnya Bian Chiang ialah tangan kapas Tadinya pemuda ini hendak mengutarakan sesuatu Tapi sebelum ia sempat mengucapkannya Ia telah dengar si Nona berseru Katanya Ai Dimana pembesar situ itu Lalu dia memanggilnya Sampai dua kali Tidak ada jawaban Mari kita lihat mengajak Giyokloset Ternyata Tiong Liam telah rebah pingsan Karena tadi dia lihat pemandangan yang menggoncangkan sangat hatinya Ii Hektometer Beginilah satu contoh Giyokloset mengejek Nyalinya demikian kecil Liat lantas tepuk dua kali tubuhnya bekas gubemur jenderal itu Dengan perlahan-lahan Tiong Liam sadar akan dirinya Si Nona ambil keluar selembar lengkiet Bendera Ia lemparkan bendera itu kepada contoh itu sambil berkata Semua piaw sumu aku telah suruh pergi Maka aku berikan lengkiet ini untukmu Bekas contoh itu tercengang Ia tidak mengerti untuk apa lengkiet itu Kau ambil bendera itu Dan tancap di atas keretamu Si Nona mengajarkan Kau nanti akan dapat membuktikan Di dalam seluruh provinsi Siamsai ini Tidak akan ada seorang pun yang berani ganggu padamu Bendera ini ada jauh terlebih tangguh daripada semua orang Butong Pei yang menjadi piaw sumu itu Tiong Liam mau percaya keterangan ini Ia menjadi girang secara tiba-tiba Lekas-lekas ia jemput bendera itu Ia mengaturkan terima kasihnya sambil menjura Terima kasih katanya Tapi si Nona dan Ong Chiaw Hie sudah pergi jauh Pemuda si Ong itu buka surat dari bakal mertuanya itu Dalam surat itu ditulisnya Ia diminta datang ke Pak Hia, Kota Raja Untuk sambut bakal istrinya Ditulisnya pula bahwa di Antara guru-guru silat di Kota Raja Telah terjadi pergulatan gelap yang hebat Terutama di dalam istana keadaannya berbahaya sekali Maka itu ia diminta Lekas datang untuk berdamai Ayahnya Ong Chiaw Hie adalah satu siu chai yang jebol dalam menanjak lebih jauh Pada 20 tahun yang lampau selama di Kota Raja Dia telah angkat saudara dengan busu bengken Perangkapan jodoh masing-masing anaknya itu terjadi dengan jalan saling menunjuk perut Ialah sebelum anak-anak mereka terlahir Keduanya menghormati janji mereka Di masa Chiaw Hie masuk umur 7 tahun Ia ikut ayahnya pulang ke Siamsai Maka sejak itu, kedua pihak tidak pernah saling ketemu lagi Pada 6 tahun yang baru berselang Bengkenda undang pemerintah untuk jadi guru silat di Keraton Cukengkai Ong Istana Putra Mahkota Ia memangku jabatan titiah busu Di pihak lain, di Siamsai Utara Ong Kien telah menjadi Bengcu, pemimpin kaum merimbah hijau di wilayah itu Tadkala Kien dengar bakal besannya itu bekerja kepada pemerintah Ia merasa sayang sekali Ia tidak mengerti mengapa Bengkian, seorang kangow kenamaan, sudi terima jabatan itu Sejak Bengkian menjadi guru silat istana Setiap tahun tentu satu atau dua kali ia minta perantaraan orang kangow menyampaikan suratnya pada besannya Demikian kali ini, ia minta pertolongannya murid Butong Pei kakak seperguruannya Keng Chiaw Lam itu Sudah sedari belasan hari yang lalu, Ong Chiaw Hie ketahui bakal mertuanya telah kirim surat Bahwa surat dikirim dengan perantaraannya orang Butong Pei Tadinya ia menyangka pembawa surat itu adalah Keng Chiaw Lam Maka ia sengaja berkenalan kepada pemuda Shikeng ini Akan tetapi ternyata bahwa pembawa surat itu adalah suhengnya Chiaw Lam Sehabis membaca surat itu, Chiaw Hie segera pamitan dari Giyok Loset untuk lantas berangkat ke Kota Raja Ia lakukan perjalanan cepat Namun sesudah selang beberapa bulan barulah ia tiba di Kota Raja Ketika itu adalah di permulaan musim pertama, dan pada hari ia tiba, hujan salju tengah turun secara hebat Chiaw Hie memasuki kota dengan ambil jalan pintu Hian Bumui Justeru jalan di situ ramai, penuh orang yang jalan berdesak-desak Dari jauh-jauh ia sudah dengar riuhnya suara gemreng diseling seru-seruan Ia tidak tahu apa yang menyebabkannya Maka ia lantas tanya seorang yang berada di dekatnya Chuan tidak tahu sahut orang yang ditanya Selama beberapa hari ini di kota ini sudah terjadi satu perkara besar sekali Banyak pembesar negeri turut rembet Malah hari ini Houwi Kou Sielong Tsu Kihian telah digusur keluar ngomui untuk dihukum potong kepala Kata-kata umum bahwa menemani rajasama juga menemani harimau sangatlah tepat Tsu Sielong itu kabarnya seorang pembesar baik Chiaw Hie kaget sekali Tsu Kihian itu adalah putranya bekas Chong Tok Tu Tiong Liam Justru Kihian lah yang minta Keng Chiaw Lam tolong melindungi ayahnya yang pulang kampung itu Kenapa sekarang dengan tiba-tiba Sielong itu dihukum mati Chiaw Hie yang cerdik lalu masuk ke sebuah restoran untuk menyelidikinya Di sini ada banyak orang yang mengobrol tentang macam-macam soal Tidak ambil tempo lama lantas taulah ia duduknya perkara Tsu Sielong itu Kaisar Sien Cong, yakni Kaisar Banlek yang bernama Chule Kun Mempunyai dua putra Putra Sulung Siang Lok namanya Dilahirkan oleh Hong Hou, Permaisuri, dan putra kedua Siang San dilahirkan oleh Ndekui Hui, selir yang tersayang Selir Siede itu cerdik dan berambekan besar Dianiat merampas kerajaan, supaya putranya yang nanti naik tahta Soal kedudukan Tai Chu, putra mahkota, pun belum dapat Kepastian, karena Kaisar Sien Cong menunda-nunda untuk mengangkatnya Baru belakangan, setelah menteri-menteri mengajukan permohonan Siang Lok diangkat jadi Tai Chu Karena ini, Siang San lantas diangkat jadi Loong, Pangeran Dilok yang, Ho Olam Mula-mula Siang San tak sudi berlalu dari kota raja Sesudah ada permohonan pelbagai menteri, baru ia berangkat juga Baru satu tahun sejak Ho Ong tinggal di Lok Yang Pada suatu hari telah terjadi seorang yang bersenjatakan sebatang Toya menyerang satu pahlawan pengawal keraton Cukeng Kiong Setelah menerjang sampai di muka istana, baru penyerang itu dapat diringkus Inilah rangkaian peristiwa antara tiga perkara besar dan aneh semasa pemerintahan kerajaan Beng Iyalah yang dinamakan Teng Kiean atau perkara serangan Toya Inipun peristiwa yang menggemparkan kota raja Putra mahkota tidak sampai kena diserang Akan tetapi kejadian itu di waktu siang terang berderang Dimana orang berani serbu istana untuk melakukan penyerangan Sampai satu pahlawan istana terluka adalah peristiwa yang belum pernah terjadi Penyerang yang akui dirinya bernama The Toa Hun Chu itu tidak keruan lagak lagunya Kelakuannya suruh seperti namanya Hun Chu sama dengan campur aduk Tabib istana yang diperintahkan memeriksanya Tak dapat menetapkan penyerang ini sakit jiwa atau tidak Tatkala penyerang ini dihadapkan ke muka Sam Hoat Su Pengadilan tinggi Untuk didengar pengakuannya Ia telah berikan pengakuan yang tidak keruan Ia telah rembit-remblit namanya beberapa menteri serta Taikam Orang kebiri Pengakuan ini entah benar entah palsu Tetapi telah membawa akibat bagi mereka yang disebut-sebut namanya jadi bentrok satu pada lain Mereka saling sangkal dan saling tuduh Di antaranya ada yang saling berkongkol juga Kaisar Sin Chong tidak mempunyai ketetapan hati dan tipis kuping Satu waktu ia turut suaranya Menteri ini dan lain Waktu ia percaya menteri itu Maka dengan sendirinya Menteri-menteri merasa tidak tentram hatinya Su Kihian adalah seorang menteri yang tidak usilan Dia telah termbit-rembit Malah lacur baginya Tanpa menantikan pemeriksaan yang mendalam lagi Dia dijatuhkan hukuman mati dan mesti menjalankan hukumannya Di ngomui, muka pintu istana raja Mengetahui duduknya hal Chiao Hie menghela nafas Ia berkasihan terhadap Kihian Ia sayangi kekusutan dalam istana itu Lebih celaka lagi juster waktu itu Di timur utara bangsa Boan Chiu Sedang terbangun semangatnya untuk meluaskan daerahnya Sedang di timur selatan Kawanan bajak bangsa Kate, Jepang Saban-saban datang menyerbu pesisir Tiongkok Karenanya, berbayanglah keadaan yang mengancam bagi kerajaan Beng itu Tapi, ini pun ada baiknya Berpikir Chiao Hie kemudian Jikalau keluarga Chiu tetap tidak punya kemampuan Biarlah aku dari keluarga Ong yang menggantikan mengurus negara Koma keluarga Chiu ialah keluarga raja-raja Beng Sekeluarnya dari restoran Chiao Hie lantas sambil jalan menuruti peta kota raja Seperti yang ia pernah ditunjukkan ayahnya Langsung ia menuju ke jalan Pochuhotong Samar-samar ia masih ingat rumahnya keluarga Beng Baru saja ia memasuki gang dan angkat kepalanya mengawasi rumah Ia segera menjadi kaget sekali Rumah nampaknya sepi Kedua daun pintunya pun ditutup rapat Dengan ditempelkan melintang sepotong kertas pembesar negeri Nyatalah rumah itu telah ditutup karena disegel Itu pun ada tanda segelan kimiawiye Sedang di muka pintu ada berdiri dua pengawal barisan baju sulam itu Yang rupanya ditugaskan menjaga rumahnya Beng Busu Dua pengawal itu bertubuh besar dan tegap Walaupun ia kaget dan heran Chiao Hieh tidak berani mengawasi lama-lama Ia terus ngeloyor pergi akan berlalu dari gang itu Melainkan hatinya yang agak goncang Ia mulai memikirkan keselamatan bakal mertuanya serta bakal istrinya Dalam kesangsiannya Chiao Hieh menuju ke Tianqiu Di situ ada bertinggal satu sahabat ayahnya yang juga satu guru silat kenamaan Bernama Liu Si Beng Ia bersyukur dengan cepat ia dapat cari rumah guru silat itu Liu Si Beng terperanjat akan kedatangannya anak muda ini Dengan tersipu-sipu ia tutup pintu depannya Terus ia tuntun tetamunya ini ke dalam Hai, benar besarnya limu tegurnya guru silat itu ayahmu adalah orang yang hendak ditangkap pemerintah Dan bakal mertuamu sudah ditangkap Entah bagaimana dengan keselamatan jiwanya Bagaimana jikalau ada orang yang kenali kau Di luar dugaan sang guru silat Chiao Hieh tertawa Kota Raja sedang perhatikan urusan besar Dia tak sempat perhatikan aku Katanya Aku justru hendak mohon keterangan Syok Su Bakal mertuaku menjadi guru silatnya putra mahkota Apa sebabnya dia ditangkap? Mungkinkah dia tersangkut perkara tengkiaan itu? Liu Busu menghela nafas Aku juga tidak dapat tahu Sahuknya dengan Mas Gul Deto Ahuncu itu justru adalah ayahmu sendiri yang membekuknya Maka andai kata ia tidak hendak diberikan hadiah Ia toh tidak bersalah dosa Sekarang keadaan jadi terbalik Dia telah ditangkap Chiao Hieh sudah lantas berpikir Tetapi ia diam saja kau tinggallah di sini Jangan sembarangan perlihatkan diri Kata Liu Busu akhirnya Lah tidak khawatir ketumpangan anak sahabatnya Meski ia tahu bahwa pemuda ini adalah putranya Ong Kiin Dan bakal mantunya Busu Beng Kan Yang kedua-duanya tersangkut perkara dengan pembesar negeri Dua hari telah lalu Penjagaan di depan rumahnya Beng Busu dihapus Malam itu sehabis bersantap Chiao Hieh segera dandan dengan ringkas Ia mengenakan Yah Hengieh pakaian yang diperuntukkan keluar di waktu malam Yang berwarna hitam mulus Siohu malam ini aku hendak pergi ke rumah bakal mertuaku untuk melakukan penyelidikan Ia kata kepada si Beng Siohu, Paman Bagaimana kau dapat lakukan itu anak tanya Liu Busu Dia ragu-ragu Pasti aku tidak remlit-remlit pada Siohu, Chiao Hieh kasih tahu Apakah kau telah pikir masak-masak ya, Siohu? Si Beng menggoyang-goyang kepala Ia menghela nafas Terserah katanya, yang tidak dapat mencegah lagi Segera juga Chiao Hieh keluar dari rumah sahabat ayahnya itu Di kota raja, rumah-rumah umumnya rendah Tidak terkecual di rumah orang-orang hartawan Jarang ada rumah yang tinggi bertingkat 3 Inilah disebabkan raja-raja melarang rakyat mendirikan rumah yang lebih tinggi daripada loteng istana Ngohong Lau Supaya kalau raja atau Anggauta Kraton naik ke loteng Mereka bisa memandang seluruh panorama di sekitar istana Sebaliknya rakyat dari rumahnya tidak dapat memandang ke arah istana Terima kasih telah menonton!